Pedang Naga dan Pedang Cendrawasih Jilid 5 Saat ini, Ong Ji Ye Hai yang berada di dalam, perasaannya menjadi tidak keruan karena mendengar perkataan Cu Si Ye Hong. Hampir ia mengeluarkan teriakan. Akhirnya dengan kekuatan yang luar biasa perasaannya itu dapat dikuasai. Kembali ia mengheningkan pikirannya. Tetapi telinganya ini tak dapat untuk tak mendengar sama sekali, entah bagaimana telinga ini mau mendengar ternes penuturan Cu Si Ye Hong. Kembali terdengar suara Cu Si Ye Hong untuk menuturkan kisahnya yang lebih dapat menggoncangkan perasaan orang. Enam hari sebelumnya Ong Ji Hai sudah berada di dalam goa ini berlatih semacam ilmu, apa yang tengah dipelajarinya? Kiranya tak lain dan tak bukan ialah ilmu in yang keng yang terkenal di dunia ini. Sejak Ong Ji Hai berpisahan dengan aditnya dan Ciu Piao di Bubeng Tu, segera mencarinya kesekeliling. Lukanya di kaki tidak berapa hebat, sesudah dirawat beberapa hari luka itu pun menjadi sembuh. Sedangkan mencari aditnya dan Ciu Piao mengalami kegagalan, dari itu untuk melewati harinya ia memperdalam ilmunya yang sudah ada. Sementara itu pertemuan di Oe Ye San sudah semakin dekat, hatinya menjadi gelisah, tak banjak pikir lagi Oe Ye San segera didaki. Dengan kebetulan sekali ia bertemu dengan seorang nenek pemetik daun obatan Ji Hai dicobanya oleh nenek itu beberapa jerus, sesudah itu tanpa sebab pula disuruhnya mempelajari im yang keng. Saat ini Ji Hai belum boleh membuka mulutnya, dengan sendirinya ia tak dapat menuturkan kisahnya selama berpisah kepada saudaranya itu, pembaca tak perlu khawatir kisah ini pasti dapat diketahui belakangan. Adapun ilmu im yang keng ini sangat aneh adanya. Waktu mempelajarinya harus di tempat yang sunyi, segala pikiran lain yang terdapat di dalam kalbu harus dikesampingkan segenap pikiran dicurahkan melulu untuk mengatur dan mengendalikan pernapasan im, negatif, dan yang, positif, sekehendak hati. Ilmu ini dapat diranipungi dalam waktu tujuh hari, selanjutnya setiap tahun melatih diri kembali seperti semula. Sehingga kekuatan itu tambah terus tak putusnya. Sebaliknya waktu berlatih, apabila pikiran bercumbang atau bicara maupun berdiri, dapat mengakibatkan yang dipelajari tidak diperoleh pelajaran yang seolah ada menjadi hilang. Enam hari yang lalu Wong Jie Haiman dapat kesempatan baik untuk mempelajari ilmu ini dengan tekun ketika yang baik ini tak disiakan. Di balik itu ia mengingat dipertemuan. Di OE San Nant pasti terjadi pertarungan yang sangat sengit, kini dapat mempelajari sepia cam ilmu lagi bukankah membuat diri bertambah kuat. Tapi selama tujuh hari itu terdapat hari Tiong Chiu, ia tak dapat berkumpul dengan saudaranya. Baiknya nenek itu sesudah mengajarinya kerudai ilmu itu menjuruh pula seorang bocah kecil untuk menjaganya. Sebelum Jie Haiman mempelajari ilmu In Byang Kang, bocah itu sudah dipesan dulu untuk menggantikannya menemani saudaranya di malam Tiong Chiu. Bocah ini jatanya sangat cekatan, dan tidak mengabaikan tugasnya, buktinya saudaranya Jie Hai berhasil diajak ke dalam goa. Waktu Ong Gwat Hei E memanggil kakak Nia dengan keras, hampir Jie Hai tak kuasa untuk tidak menjawab. Pikirlah mereka dua saudara demikian cinta dan menjajangi satu sama lain, tambahan sudah lama juga tidak bertemu dan tidak mengetahui hidup matinya tiba-tiba mendengar suara orang yang disajangi itu memanggil, siapa yang tidak akan menjadi girang. Tapi begitu ia ingat akan ilmunya, dengan cepat ditindas jah perasaan dan gengguan itu. Sehingga ia tetap dapat bersemadi mejak kini terus pelajaran yang baharu itu. Derah kaki Chiu Piau bertiga didengar Jie Hai dengan jata, ia tahu saudara Chiu sudah berkumpul. Kegirangannya meluap, hatinya bergelora penuh kerinduan, hampir perasaannya ini tak dapat dikendalikan lagi, lebih adiknya itu satu berkelebatan di depan matanya, ia ingin berkata tapi terlebih dahulu merasakan tubuhnya menjadi dua bagian. Sebagian demikian dingin sebagian begitu panas, asal ia membuka mulut seolah tubuhnya itu akan menjadi dua. Ong Jie Hai tak dapat berbuat lain daripada matian memeramkan Mati menenangkan pikiran. Acehim, Aiyah berhasil menenangkan kegaduhan jiwanya sewakti ketiga saudaranya pergi keluar goa. Tak kira gangguan yang tidak disadari kembali datang dari ketiga saudaranya itu. Jakni mereka di luar menceritakan Hai Ihwal masing-masing, sehingga patah demi patah dari perkataan mereka meresap ke dalam telinganya, akibatnya gelombang pikiran menjadi turun naik dengan hebatnya. Saat ini kembali terdengar penuturan dari Cu Sye Hong. Hati Jie Hai dapat menenangkan pikiran dengan baik, apadah Jaseheng telinga itu selalu mendengar terus perkataan dari Cu Sye Hong. Waktu sampai Cu Sye Hong menuturkan ibunya jatuh ke dalam jurang, Ciu Piao dan Guat Hei E menjadi kaget, tapi Cu Sye Hong tetap tidak menunjukkan perubahan wayahnya, ia terus saja menuturkan kisah Nja, saat itu aku sebatang kera kesedihan dan kedukaanku hanya bumi dan langit yang mengetahui. Dalam keadaan bagaimana juga aku tak dapat meninggalkan ibuku atau membiarkannya begitu saja. Dengan memeranikan diri, segera ku pergunakan ilmu warisan dari keluarga Cu. Pohon di demi pohon yang terdapat di jurang itu ku gaet dan dengan hati-hati aku menjusuri tebing yang terjal itu turun ke bawah. Untunglah tebing itu tidak berapa dalam, dalam waktu yang tidak ku ketahui akhirnya aku sampai juga di tempat di mana ibuku. Beliau sudah memeramkan inatannya untuk selamanya. Menutur sampai di sini Cu Sye Hong berhenti sebentar, dalam keadaan yang sunyi ini terdengar lahan nafas dari Ciu Piao dan Wat Hei. Sedang Ong Jihai pun merasakan hatinya deg-degan. Seketika kemudian terdengar pula kelanjutan penuturan Cu Sye Hong dengan suara parau, Saat itu aku sangat duka, lebih melihat metu ibuku yang tidak meram, beliau meninggal set jarak penasaran. Aku berpikir, mungkin beliau tidak menemukan ayahku sampai saat matinya. Dari itu di samping jenazahnya aku bersumpah, biar bagaimana harus mendapatkan ayahku kembali. Kalau tak dapat menemu kaji seumur hidup aku tak mau meninggalkan Oeyesan selesai bersumpah, dengan perlahanku rapati metu beliau kelopak itu secara perlahan pula menutupi metu beliau jenazahnya itu tak dapat ku bawa ke atas jurang, terpaksa ibuku yang ku cinta itu ku makamkan di dalam jurang itu. Untuk memberikan baktiku semalam suntuk ku gadangi makam ibuku itu. Pagi inandatah bagaimana baiknya aku tak tahu. Ketetapan untuk mencari ayah sudah tetap, kalau tidak demikian ibuku mana dapat tenang ya rada di alam baka, terkecuali itu hatiku mana bisa menjadi tenang. Hatiku semakin lama semakin tetap, keberamam pun bertambah, segala apa tidak ku takuti. Sebelum naik ke atas jurang, ku berikan lagi hormtku kepada mendiang ibuku. Dengan beberapa kali mengaetkan kaitanku dan beberapa loncatan aku sampai di atas tebing itu dengan selamat. Sesampainya di atas sekali lagi aku menoleh ke bawah. Aku merasakan untuk turun lagi ke bawah itu adalah hal yang mudah sekali, hal ini mungkin aku mendapat bantuan dari arwah ibuku. Ketabahanku semakin menjadi. Tiap hari ku jelayah bukit dan jurang yang terdapat di Oeyesan ini guna menlejari ayahku. Aho Eyesan demikian besar, 72 bukitik, puluh enam goanya. Bagaimana dan di mana harus aku mencarinya? Sedangkan makanan kering yang kubawas yang sudah habis termakan. Untuk melewatkan haf memburu dan makan segala daunan, angin dan hujajah serta teriknya matahari tidak kuhiraukan. Tanpa terasa lagi aku menjadi demikian hitam dan kurus seperti begini dalam waktu setahun. Dua tahun yang lalu, aku datauk dan terpekur di puncak Tian Teo itu dengan tiada tujuan tiba-tiba mendatang semacam suara dari dasar jurang yang berada di balik gebing puncak Tian Teo ini. Suara itu bukan onian dari harimau, bukan iolongan serigala, pokoknya segala binatang buas aku sudah kenal suaranya. Tapi suara itu seperti suara orang, demikian mengilukan, sehingga membuat bulu Roma berdiri dan membuat halim menjadi tersajat. Malam itu bulan demikian bulatnya dan sangat terang, sedikit pun tidak ada awan yang menutupi sinarnya, juga tidak terdengar aliran angin barang sedikit. Sungguh sepi, hening tenang seorang diri. Aku bertiarap di atas batu besar yang berada di puncak itu, sambil memasang telinga ke arah jurang yang dalam menanti suara itu kembali. Sekali ini suara itu membuat bulu badanku berdiri, kiranya suara itu berbunci, Kim, aaa, aaa, kim adalah nama kecil dari ibuku. Aku berpikir sebentar mungkinkah arwah dari ayahku sudah bertemu dengan arwah ibuku? Selanjutnya pada malam berikutnya selama tiga hari tiga malam aku tak dapat tidur, suara itu seolah memenuhi tepian telingaku, putusan sudah kuambil untuk turun ke bawah guna menjelidiki. Keesokan harinya aku memburu dulu beberapa kelinci gunung guna dikeringkan, sekadar untuk bekal ke bawah. Dengan susah payah aku hanya sampai di tengah jurang, aku beristirahat di sebuah pohon syong yang besar untuk melewatkan malam, hari kedua baharu dapat mendekat pada jurang yang merupakan lembah itu. Tempat ini demikian gelap sekali, sinar matuh hari hanya dapat menjinari pada tengah hari saja, selanjutnya gelap kembali aku memernahkan diri di sebuah pohon syong tua. Tanah itu demikian hitam dan busuk, sekelilingnya penuh dengan tengkorak dari binatang dan manusia, melihatmi hatiku menjadi gentar juga sedikit. Entah berapa banyak orang dari dulu hingga sekarang hilang jiwanya jatuh ke jurang yang demikian dalam ini. Aku tak berani turun ke bawah, sedangkan di bawah tiada gerakan apa, dan tiada tanda dari jejaknya manusia. Senja mendatang, kegelapan di bawah semakin cepat, aku berpikir untuk melewatkan malam di atas pohon ini. Tapi baharu aku duduk sejenak lamanya, secara tiba-tiba aku mau dengar suara lahan nafas, aku jakin inilah suara orang. Saat itu urat sarafku menjadi tegang bercampur takut, tapi dasar jurang itu sudah menjadi gelap, segala sesuatu tak terlihat lagi. Malam itu sekejap juga tak berani aku menutup mata, otaku hanya mengharapkan lekasnya siang jurang ini seperti sebuah sumur yang dalam sekali, dongak ke atas sudah siang, melihat ke bawah masih tetap gelap. Sesudah matahari di atas baharu melihat dasar jurang itu, tapi tetap seperti kemarin, tiada orang tiada gerakan. Aku memberanikan diri, dari atas pohon aku berteriak panjang, dengan harapan mendapat jawaban dari bawah. Ah, betul saja, suara kau kan ini berhasil memanggil keluar seseorang jarak antara orang itu dengan aku kira sejauh lima enam tombak, jani di sebuah batu karang yang besar. Batu itu sudah beberapa kali pernah kulihat, di atas batu itu bertumpuk rumput kering, tidak kira sekali teriak ini membuat rumput kering itu bergerak. Dari dalam tumpukan rumput kering itu keluar sesosok tubuh orang, yang mengenakan baju terbuat dari rumput yang dianjam, kaki tangannya kurus seperti benang, rambutnya riapan terjuntai ke tubuhnya, sedangkan mukanya demikian pucat tidak berdarah. Aku tak tahu, orangkah atau setan yang tengah ku hadapi ini, sehingga aku takut juga. Ku tegasi dengan perasaan mantap gerak-gerik darinya itu. Njatanya matanya dari orang itu sangat sajub sekali, seolah tidak melihat sesuatu, tengah aku ingin bertanya apakah ia setan atau manusia, tiba-tiba tangan kanannya terangkat memutarkan seutas tambang yang sudah tinggal separuh dan serupa dengan kepunyaanku, sedangkan ujung tambangnya yang lain masih berkaitan yang tinggal separuh pula. Orang itu berkata, menuturkan sampai di sini, suara Cu Sye Hang menjadi parau dan tak terdengar lagi Ciu Piao dan Wat He mengeluarkan suara kaget yang berbareng, orang itu pasti Cu Syok Syok adanya. Melihat dari ramonnya, dari tangannya yang memegang off tambang, dari suaranya, tak kuragukan lagi beliau adalah ayahku Jie Ko, Sye Rui, Coba kalian pikir saat itu bagaimana perasaan jiwaku? Aku tak dapat berkata, sekali loncat aku sampai di samping tubuhnya sambil berseru, ayah anakmu datang. Berulang kali aku sebutkan tanpa mendapat jawaban kiranya beliau sudah jatuh pingsan. Kulihat di samping tubuhnya penuh dengan biji buah Siong, kulit kaju, dan akar rumput. Ah, kasian sekali, sepuluh tahun lebih ayahku melewatkan hari dengan memakan benda itu, sehingga tubuhnya tersiksa menjadi lemah dan kurus. Saat itu berdiam diri di sisi tubuh Jie menantikan beliau siuman dari pingsannya. Sesudah beliau sadar, mulutnya tidak hentinya menjebut nama kecil dari ibuku. Ku katakan, bahwa aku sudah datang tapi siapa tahu bahwa kataku itu seolah tidak dimengerti. Beliau hanya tertawa secara mengenaskan sekali. Kulihat ia terlampau lemah, sehingga kesadaran dan kewarasan dari jiwanya agak terganggu. Hatiku bukan main peijunya, aku menangis dengan sedih sekali, tidak kira beliau tetap tertawa terus. Aku tidak berdajah untuk mengangkat beliau naik ke atas. Sesudah aku berpikir agak lama, keputusan sudah kuambil, Jakni menantikan dahulu kesehatannya Puji Baharu mencari dajah lain. Selanjutnya setiap hari aku membawa makanan untuk ayahku, terkecuali itu aku pun membawa kaju ke bawah. Sesudah ku pilih tempat yang agak kering, ku dirikan sebuah rumah gubuk yang sangat sederhana guna tempat tinggal darurat di bawah jurang itu. Setiap malam kalau tidak memburu binatang selalu aku mendampingi ayahku. Sewaktu hasil buruanku agak lumajan, ku jual ke kota yang berdekatan, guna membeli beras dan roti serta baju untuk ayahku. Setahun kembali lewat, kesehatan dari ayahku berangsur mendia di baik, mukanya sudah tidak demikian pucat, tubuhnya tidak kurus jagi, tapi masih tetap seperti orang hai yang ingatan, sangat susah untuknya bicara, apa yang iikatakan tidak dapat dimengerti, sewaktu ia menjerit ke atas, ada kalanya menteriak di malam buta memanggil nama ibuku. Kadang beliau duduk termenung seharian penuh, agaknya memikiri sesuatu, alhasil renungai menja itu diselesaikan dengan lahan napas yang menjadihkan, rupanya apa yang dipikir itu tidak jingat lagi. Beliau sering menatapku setengah harian penuh tanpa berkata, ku jelaskan bahwa aku adalah putranya, yang berhasil mencarinya, agak penja beliau mengerti juga, senjum kelihatan sangat girang, tapi katanya tidak kunjung datang di eko, si e moi coba kalian bayangkan, bagaimana aku dapat melewatkan hari. Tanda tanya, kau tahu penghidupan ini tak ubahnya seperti makan madu yang manis, tapi pahit nja, seperti empedu. Cu si e hang tidak dapat melanjutkan lagi katanya, kerongkongannya itu seolah sudah menjadi kering. Demikian juga Guat He e dan Ciu Piao tidak berkata, mereka terbenam dalam kesunyian dan kedukaan yang sangat hebat sekali. Terhalu alan SRD, membuat Guat He e mengucurkan air matanya. Sesaat kemudian Baharu Ciu Piao dapat membikah mulut nja, sah te e cu siok siok masih dalani keadaan sehat, dengan ini kita masih beruntung sekali. Kau tak perlu sedih lagi, hari yang penuh penderitaan itu segera akan berakhir. Banjak majukah pikiran dan kewarasan dari cu siok siok dalani hari belakangan ini. Dayam tahun ini, masih tetap biasa. Hanya satu hal yang sangat mengherankan Jakni, sepanjang hari, bulan dan tahun lengannya tidak pernah melepaskan tambangnya itu. Hari belakangan ini kalau pikirannya agak sadar, lengannya itu segera memutarkan tambangnya itu ke atas, seolah ingin berusaha naik ke atas. Sewaktu kugunakan ketika beliau dalam keadaan baikan untuk menanjakan sesuatu hal yang dulu. Beliau berpikir sebentar, selanjutnya pikiran dan dajah ingatnya menjadi kabur kembali seolah tiada sesuatu yang jingatnya lagi kejadian yang sudah pernah eidiwayami. Hari biasa Sika juga beliau bicara tapi apa yang dikatakan tidak atajun terungannya, tidak mengandung arti. Pernah sekali kalian berkata, ada satu tempat yang luarnya kurang lebih 30 kaki, di dalamnya terdapat beberapa kursi dan meja, dan keadaannya sangat gelap. Yang lain tidak dikatakan lagi. Apa yang dikatakan kiranya seperti impat ini habis berkata Cusie Hang bundar mandir sambil mengawasi sekeliling, agar kuja tempat ini mempunyai sesuatu rahasia yang tersembunji. Ciu Piau dan Kuat He'e turut langak longok, tanpa mendapat sesuatu yang dapat dijadikan bahan pengusut. Saat ini Kuat He'e sudah berhenti beringsak. Ia berkata dengan suara perlahan, Sahko, Cusyok-syok pasti mengandalkan imunnya yang lihai itu, sehingga tidak sampai membuang ngelejiwa di dalam lembah yang gelap itu. Tapi kemungkinan besar nih yang ngalami geger otak, sehingga Hiyang Dajah ingatnya, ku rasa penjakitnya dapat Hiyang kalau mendapat pengobatan dari seorang yang berilmu tinggi, baharu Kuat He'e bicara sampai di sini, tiba-tiba Cusie Hang memutuskannya dengan satu seruan kaget, dengar. Dengar ayahku sudah berteriak kembali. Perkataan ini membuat Kuat He'e dan Ciu Piau menjadi tegang, serentak. Keadaan menjadi sunyi, sampai suara nafas dari Ong Jie Hai dapat didengar dengan tegas. Saat ini terdengar dari luar goa badai pohon syong yang sangat keras, gelombang itu susul menjusul hilang terbawa angin, sedikit juga tidak terdengar suara kau kan atau jeritan orang. Hanya Cusie Hang seorang yang dapat mendengar suara itu, telinganya itu sudah terlatih dalam banyak tahun sehingga menjadi tajam sekali. Sesudah ia mendengari dengan tenang, ia berita, ayahku berkauk sebanjik tiga kali dengan nada yang gagah. Aku harus lekas menengok kuja tubuhnya segera bangkit lari keluar. Mari kita turut menengoknya kata Ciu Piau. Baik, jawab Guat Hei, tapi bagaimana dengan kakakku sambungnya tergesa? Ong Jie Hai hampir akan loncat keluar, tapi dengan kekerasan batinnya perasaan itu dapat dikekang. Hatinya seolah berkata, jangan bergerak, jangan bergerak. V saat ini terdengar drag dari sepatu Guat Hei yang sampai di depon mulut goa. Koko, kami akan menjambangi daulucu syok-syok sebentar, harap kau jangan khawatir. Hanja, sejenak saja, aku segera kembali lagi. Ong Jie Hai mendongakan kepalanya, pergilah mulutnya hampir terbuka, untung kata ini tidak jadi keluar jeburu. Kepalanya ditundukan lagi, guna menenangkan pikirannya dalam semadi, karena sedetik ini hatinya kembaur nelakukan perang batin yang hebat sekali. Jalanan di dalam goa berliku, tapi Guat Hei dan Ciu Piau sudah mengenalnya tadi, sehingga mereka bisa berlarian dengan cepatnya. Sesampainya di mulut goa, terlihat anak kecil itu masih duduk bersila dengan tekunya, sekali tidak menghiraukan orang yang berserabutan lari di depan mukanya. Sesampainya mereka di mulut goa sudah tak menampak pula bayang dari Ciu Si Ye Hong. Guat Hei segera membentangkan ilmun Jah yang baharu, dengan miring tubuhnya mencelat ke atas pohon, dengan cepat kakin Jah menotol batang kaju, membuat tubuhnya merapung ke atas tebing dan berdiri dengan tenang di atasnya. Ia menoleh ke bawah sambil berkata, Ciu Suko, lekas naik Cui Piau tidak sekaligus mencapai atas tebing, ia loncat dulu ke pohon Siong, sesudah mengumpulkan semangat dan tenaganya baharu meloncat ke atas tebing. Ciu Si Ye Hong mungkin turun dari batu besar yang terletak di puncak Kian TOU itu, lekas kita kesana dengan kecepatan ilmu mengentengkan tubuhnya, mereka dapat memijakan kakinya di ayas batu itu dengan cepat, mereka mendengar senara menderuhnya dari suara tambang yang berputar. Kedua orang itu melongokan kepalanya ke bawah jurang, apa yang dapat dilihat mereka? Sesosok tubuh manusia dengan reneng andalkan seutas tambangnya, merosot turun laksana terbang, hanya dalam sekejap metu sudah hilang dari pandangan dan kegelapan jurang itu. Tanpa terasa kuat, Hei E mengucurkan air matanya sambil berkata, Ciu Suko cobalah kau bayangkan, bagai Iwana rasanya hidup di dalam jurang begini selama 18 tahun, hari pasti dilakukan seperti di dalam neraka sebaliknya Ciu Piau mempunyai pikiran lain, Sumui coba kau pikir seicara mendalam, misalkan tambang dari Ciu Suk Suk tidak putus, mana bisa mendapat malapetaka ini. Tapi dengan tambangnya yang sudah tinggal separuh dan kaitannya tinggal sedikit masih dapat menjelamatkan jiwanya dari kematian, sehingga masih dapat hidup di dalam jurang selama belasan tahun, hal ini sungguh tak dapat ku pikir Iguat Hei E menganggukan kepalanya tanpa disadari. Kedua orang ini berdiam di tepian tebing sambil menduga kejadian yang lalu dengan asjidnya. Kiranya kejadian pada tempo yang jalu, jani begiti cuhang tambangnya diputusi tubuhnya segera jatul ke dalam jurang yang dalam, tapi dengan mengandalkar kepandainya yang liaf, ia dapat menjelamatkan dirinya. Waktu itu ujung tambangnya sudah tidak berkaitan lagi. Dengan sendirinya tidak mungkin dapat mengaih pohon. Demikianlah ia melayang dengan cepat beberapa ratus meter dalamnya, ia melihat sebatang pohon syon ketua yang menjorak dari lamping gunung, dengan cepat tambangnya terbang memutari dahan itu dan mengikat dengan kokohnya. Semangat Nia terbangun, diawasinya sekeliling, ia mendapatkan dirinya berada terkatung jauh dari bumi dan diauh dari langit, sedangkan di kanan kiri Nia terdapat TBNG yang curam sekali, pokoknya tidak ada dajah yang mermerdeginkan ia naik ke atas kembali. Ia tak dapat berbuat apa. Ahim Jah ia mengambil keputusan akan ke dasar jurang itu dulu, sedangkan hal yang lain akan diselesaikan kemudian. Demikianlah ia menerjunkan diri beberapa kali, dan dapat mendekati dasar itu, kira tinggal seratus meter, dia mengawasi ke bawah jurang, yang kosong melompong tak ada apa lagi, juga tidak ada pohon syong besar lagi untuk membelitkan tambangnya, tiba di dalam saat ini juga tangan jai yang sedang memegang tambang terasa semakin lemas, ditambah dahan kaju yang menahan dirinya itu sudah kering dan tak kuat pula, sedikit demi sedikit mulai berbunji krek-krek, suara ini sebagai suara kematian untuk telinga cuhong, sedangkan semangatnya sudah mulai goncang, dan akhirnya ia pingsan, tubuhnya langsung jatuh ke dasar lembah dengan hebatnya. Andai kata dasar jurang ini terdiri dari tanah yang keras, jiwa cuhong pasti sudah melajang. Baiknya di bawah ini terjadi dari tanah lumpur dan daun pohon yang sangat tebal, cuhong hanya pingsan selama tiga hari tiga malam dan akhirnya siuman kembali. Begitu ia sadar, otaknya sudah tidak wajar lagi, kejadian yang sudah di alaminja menjadi hilang dalam pikirannya. Sejak itulah belasan tahun lamanya ia hidup menderita dengan memakan segala sesuatu yang dapat diketemuinya. Akibat dari itu tubuhnya menjadi rusak dan tidak merupakan manusia, lagi dan berubah seperti jejadian saja. Dasar ajal belum sampai akhirnya cuhong dapat juga diketemukan oleh anaknya sendiri. Hanya sayang cu siyehang walaupun berkepandayan seperti ayahnya, tapi seorang diri ia tak dapat memondong ayahnya naik ke atas jurang yang ribuan meter tingginya. Sesudah cu dan ong mi ihat ke bawah dan membicarakan pendapat mereka, belum juga terlihat cu siyehang naik kembali. Ong wat hee berkata, lebih baik kita kembali dahulu ke dalam goa. To'ako akan merampungkan pelajarannya pada waktu senja kita harus baik menjaganya. Terkecuali itu kita harus istirahat, karena hari sudah siang, demikianlah kedua orang itu menurut jalan yang semula kembali ke dalam goa, sesudah masing-masing mencari tempat yang baik mereka lantas tidur. Biar bagaimana wat hee memeramkan matanya, tetap tidak bisa tidur, dipanggilnya Chiu Piao yang jatanya belum juga tidur. Chiu Suko, coba kau katakan bagaimana caranya dapat menolong cu siok-siok naik ke atas? Aku tak dapat memikiri sesuatu dajah. Aku mempunyai suatu pendapat, tapi belum tentu dapat dijalankan. Atau apa? Lekaslah kau katakan. Pokoknya asal masih ada dajah biar bagaimana juga kita harus usahakan. Begini kita cari dan tebang sebatang pohon yang besar, kemudian kita palangkan di antara tebing yang curam itu, hal ini dapat dilakukan karena jarak antara dua tebing itu tidak seberapa jauh. Di atas batang itu kita taruhkan sebuah kerekan, dari atas kita gantungkan sebuah keranjang yang besar, agar Chiu-siok-siok bisa duduk di dalamnya, kemudian dengan tenaga bersama kita kerek naik ke atas. Akal ini cukup bagus, kenapa kau kata belum tentu dapat dijalankan? Kau pikir, dari mana kita dapat memperoleh tambang yang demikian panjang? Terkecuali itu tambang harus yang kuat agar tak putus di tengah jalan. Chiu-piau berpikir, bahwa kata itu benar adanya. Sesudah menarik nafas kesal, ia berkata, tambang yang baik dapat kita usahakan, coba kau pikir urat rusa cukup kuat, bukan? Ah dari mana dapat kita kere urat rusa yang demikian banjak? Mungkin ribuan dari urat rusa belum tentu cukup untuk memenuhi lembah yang dalamnya luar biasa itu. Kedua orang ini saling sahutan, membicarakan hal menolong Chiu-hong. Tak kira kata dari mereka itu terdengar oleh Hong Jie Hai, sehingga membangkit kekesalannya pula. Sedangkan ilmu yang tengah dipelajarinya memerlukan sekali ketenangan yang luar biasa, perhatiannya harus dicurahkan untuk mengatur dua jalan pernafasan Im dan Yang. Kini otaknya tak dapat tertahan lagi terpecah memikiri Dajah untuk menolong Tiu-hong. Akal apakah yang dapat menolong Chiu-Siek-Syok pikirnya? Tak heran begitu pikirannya bercabang, perjalanan dua nafas ini menjadi kendur, kalau tidak tertahan lagi, akibatnya aliran dua nafas ini tidak dapat dikendalikan lagi dan segera berhenti, kalau sampai hal ini terjadi sama juga pelajaran ini menjadi batal, sehingga yang dipelajari gagal, bahkan pelajaran yang sudah dimiliki pun akan menjadi musnah. Setakar tenaga Jihai berusaha untuk menghilangkan pikiran guna menolong Chiu-Syok-Syoknya, tapi biar bagaimana juga tak dapat dihilangkannya. Hal ini lebih berat daripada waktu ia mendengar penuturan Chiu-Sieheng tadi. Pikirannya semakin kacau sehingga tubuhnya itu terasa seperti dilili tolal ribuan ular berbisa, tanpa dapat dibebaskan. Ia bertahar dengan ketekunannya sejam lebih tanpa bezel, dan merasakan tidak kuat pula untuk bertahan terlebih lamakin, sekujur badan Jihai terasa sesuatu perasaan aneh, nanti panas, nanti bersemangat dan ingin meloncat serta menjerit. Kemudian merasakan lelah dan letih yang melewati batas, jalan napasnya itu seolah akan hilang, agaknya sudah akan mati saja. Tanpa terasa lagi perasaan itu menggoncangkan jiwanya, ia hampir pingsan agaknya. Pada saat inilah teringat ia akan ayahnya, teringat pesan ibunya sewaktu akan meninggalkannya ke tanah baka, anakku, biar gunung Himalaja akan menggencat dadamu, kau harus merbalas dendam dari ayahmu begitu pikiran ini datang, segala susah kekacauan pikirannya itu sedikit menjadi hilang. Dengan payah ia menenangkan pikirannya selarna beberapa jam, baru terasa sesuatu di dalam tubuhnya menjadi normal kembali. Dalam ketenangannya ini kembali telingannya mendengar sesuatu suara yang aneh sekali. Suara apakah ini? Bukan drak dari kaki orang, bukan suara telapak binatang buas, sewaktu seperti bergeraknya kipas, sewaktu seperti angin badai yang besar, sehingga menimbulkan angin di dalam goa. Angin ini membawa bebawan yang amis sekali, sewaktu ia mengendusni, hatinya ingin sekali melihatnya, ia berpikir, kemana perginya Ciu Piau dan Guat Hei. Ia menenangkan pikirannya sehingga dapat mendengar suara pernapasan dari kedua orang itu, agaknya mereka sudah terlalu letih sekali, sesudah mengobrol sebentar masing-masing segera terbenam dalam alunan malam. Ia menjadi gelisah, hatinya berpikir, kalau musuh datang, bagaimana baiknya? Ia menjesal, kalau tahu begini, pasti ilmu ini tidak ku pelajari, kini kalau terjadi perubahan, aku tak dapat berbuat apa, kalau bergerak segala ilmu ku akan habis tiba-tiba benda yang bawa amis itu berkesur di depan mukanya, dan bergelapakan dua kali. Ia sadar dan tahu benda itu adalah Garuda. Hatinya menjadi khawatir sekali dan tak tenteram. Tiba-tiba sekali, ia merasa sesuatu benda hinggap di atas tubuhnya, kekagetannya bukan alang kepalang ia menahan nafas dan tidak bergerak sedikit juga. Terasa benda ini mempunyai kuku yang tajam sekali dan mengait dengan keras di atas kepalanya. Benda apalagi kalau bukan kuku Garuda. Ia sadar biar mempunyai kepandayan yang lihai dan dapat dengan sekali tepak untuk mematikan Garuda itu. Tapi tak mungkin dapat menghindarkan diri dari kematian. Menghadapi kegawatan yang luar biasa ini, ia dapat menenangkan dirinya dengan baik. Ia tetap duduk tak bergerak, sehingga merupakan arca, sehingga tidak dipatok oleh paruh Garuda yang tajam. Begitu hatinya tenang titik nafas imdan yang menjadi bergerak dengan baik secara otomatis, kelihatannya dari luar ia duduk seperti pilar tak bergerak, tapi pergerakan nafas di dalam itu berjalan dengan sempurna. Ia merasakan ilmunya ini hampir selesai, hatinya menjadi girang, sehingga melupakan diri berada dalam bahagia. Ketenangan ini berlalu hanya sebentar. Telinganya kembali mendengar sesuatu suara lain, jakni suara menggelapaknya dari seekor burung kecil yang masuk ke dalam goa. Burung itu berterbangan berputar di dalam goa. Ia berpikir, tepat sekali kedatangan burung itu, sehingga bisa memancing Garuda ini pergi keluar, tapi Garuda itu tetap saja tak bergerak. Tiba-tiba mendatang suara halus dari seorang anak perempuan. Tempat yang baik, tempat yang indah, berulang kali disebutkannya. Suara ini cukup dikenalnya dan ia ingat suara ini bukan suara siapa terkecuali lu Chen Chen adanya. Diam hatinya menjebut selaka, kegelisahannya melewati batas ia tak tahu gadis nakal itu bisa datang ke sini, yang mengherankan lagi ia tak mendengar suara nafasnya, mungkinkah dalam jangka pendek Chen Chen dapat mempelajari ilmu yang luar biasa lihainya. Sekuat tenaga ia ni yang nenangkan pikiran dan memusatkan pendengarnya untuk mengetahui di mana Chen Chen berada. Sekian lama ia memasang telinga dengan cumat, ia khawatir dan takut Chen Chen menurunkan tangan jahat kepada Chiu Piao dan adiknya. Sampai di saat ini kembali ia berpikir, biar seluruh ilmu kepandaianku menjadi musnah, aku haras menteriak sekuat tenaga untuk membanguni mereka guna bersiap. Pikirannya sudah tetap, baharu saja ia akan berteriak dan membuka matanya, tiba-tiba ia ingat pada burung Garuda di atas kepalanya. Burung ini pasti kepunyaan Chen Chen, ia pernah melihatnya. Kalau ia bergerak, burung ini pasti mencakarnya, mungkinkah masih dapat hidup memikir sampai di sini, ia menjadi ragu. Saat ini seluruh darah di dalam tubuhnya menjadi panas, segala pikirannya serentak berkecamuk di dalam otaknya. Tapi otaknya dapat tenang juga akhirnya, ia berpikir, biar bagaimana jadinya mati luka berat kek, aku harus membangunkan mereka, jangan sampai sekaligus menderita rugi segala keraguannya menjadi hilang, dikumpulkan semua semangatnya, guna mendengari di mana beradanya Chen Chen dan sekaligus akan menjerangnya. Saat ini kembali terdengar suara Chen Chen dengan kata yang sama, tempat yang indah, tempat yang baik, yang mengherankan sekali, suara ini bergenia, dari atas kepalanya, mungkinkah anak itu sudah mati dan menjadi setan penasaran yang datang mengganggu? Dalam bingung dan keanhan yang dialami ini, membuatnya tidak dapat memastikan kejadian ini apakah benar atau hanya impian saja. Dalam saat yang sangat kritis ini, tepian telinganya mendengar seruan kaget dari Guat He'e, Chiu Suko, Chiu Suko. Begitu Chiu Piao bangun, segera ia meloncat berdiri, mereka itu menjadi kaget demi dilihatnya seekor Garuda yang sangat besar hingga di atas kepala kakaknya, di atas Garuda terdapat pula seekor burung kakak tua. Burung ini tidak hentinya berkata, tempat yang indah, tempat yang baik suaranya itu persis seperti suara Chen Chen. Wah, celaka, dua ekor burung ini adalah kawan bermain Chen Chen, kenapa mereka dapat datang ke sini kata Chiu Piao? Mungkin Jahanam semuanya datang ke sini tanya Guat He'e. Jangan gelisah yang terutama kita harus berusaha untuk memancing pergi burung Garuda itu, kalau diantap terus besar bahajanya untuk To'ako, habis berkata Guat He'e merecabut pedangnya dari dalam serangka, sedangkan Chiu Piao segera menjiapkan batunya. Mereka mengeluarkan bunci dari berbagai binatang untuk menghalau Garuda itu, burung itu sangat pintar, didengarinya suara itu sedangkan tubuhnya tetap diam tak bergerak. Hanya burung kakak tua itu saja yang berl terbangan dengan bersuara, sungguh indah, tempat yang baik. Guat He'e mendapat akal, dibisikinya Chiu Piao, kita tangkap burung kecil ini dahulu. Tanda seru mereka mengikuti burung ini dari bawah, dinantikannya burung itu terbang rendah, serem tak empat lengan terjulur menangkapnya. Sekali ini terpancinglah amarah dari Garuda itu, sesudah mengeluarkan bunci yang keras, segera ia datang menubruk. Biar bagaimana lihai burung Garuda itu, tapi untuk melawan kepandayan orang, hanya impian belaka. Begitu ia menubruk datang, Guat He'e sudah mencelat mendekati Seng kakak, pedangnya terhunus dengan waspada menjaga dan melindungi kakaknya Chiu Piao bergulingan keluar gua sambil memegang terus burung kakak tua itu. Garuda itu membuntuti terus dari belakang dan sering menjerangnya tanpa mendapat hasil, sehingga amarahnya semakin besar, ia dikejar terus. Begitu burung itu hampir dekat dengan tubuhnya, lengannya segera melepas batu, sehingga terjangan hebat dari Garuda itu dapat tertahan. Kira hampir sampai di mulut goa, dilepasnya burung kakak tua yang dipegang, dengan girang burung itu terbang sambil berkata, tempat yang indah, tempat yang baik Garuda itu pun terbang keluar mengikuti burung kakak tua. Dengan kecepatan luar biasa burung itu dalam waktu sekejap hilang dari dalam pandangan Chiu Piao mengerti goa itu sangat sempit, sehingga burung itu tidak dapat terbang dengan leluasa, bila mana tidak mana bisa dirinya dengan mudah menghindarkan serangan yang maha hebat dari paruh Garuda itu. Saat ini goa itu telah menjadi agak terang, entah sudah jam berapa sekarang ini, burung Chiu Piao masuk ke dalam untuk menemukan dua saudara ONG, tampak buat hee dengan tekun menjaga Jiahai, kalau burung itu datang kembali. Begitu ia melihat Chiu Piao kembali tak kurang apa, hatinya menjadi lapang. Tak menunjuk kepala kakaknya sambil berkata, kau lihat, kuku Garuda itu membuat beberapa tapak kuku yang jatah sekali, bukan main berbahajanya begitu Chiu Piao mengawasi benar saja di atas kepala Jiahai terdapat tanda dari kuku Garuda yang dalam, Garuda itu tidak menggunakan tenaga, kalau tidak bukankah kepala itu bisa remuk dibuatnya. Sungguh bahaja, Garuda itu merupakan lawan keras dari kita kata Chiu Piao. Kini yang ditakutkan, ia pergi dan kembali pula membawa Chen Chen, kalau leweng sekali datang, ini bisa celaka. Chiu Piao menganggap perkataan Guat Hei-e masuk di akal, segera ia berlata, sekarang sebaiknya di belokan terakhir dari gua-gua ini kita sumbat dengan batu, andai kata mereka datang, tidak dapat dengan segera menemukannya, kalau burung itu datang tidak bisa terbang masuk, paling di luar. Sungguh suatu pendapat yang manis puji Guat Hei-e. Dengan cepat kedua orang itu menjengsingkan lengan bajunya, untuk memindahkan batu. Dalam waktu sekejap belokan dari Hen Goa yang terakhir tersebut. Sudah disumpat dengan baik, dengan sengaja dibuatnya beberapa liang kecil untuk melihat keluar, kesatu untuk mengawasi gerak-gerik musuh, kedua takut Chiu Siye Hang datang kembali dan tak dapat menemukan mereka. Sesudah selesai mereka duduk istirahat, pada saat ini baharu mereka nirasakan perutnya keroncongan dan lapar. Dibukanya ransum kering yang dibawanya dari rumah, dengan rakusnya makanan itu digajamnya dengan napsu sekali. Ong Jehai dengan tenang melanjutkan lagi pelajarannya, hatinya menjadi tenang sebab mengetahui di samping tubuhnya ada yang menjaga. Perlahan di dalam tubuh Jehai ada sesuatu perasaan yang tak dapat disebutkan namanya, isi perut, nadi dan sepir dengan senak hatinya dapat digerakkan kemana-mana tak ubahnya seperti dapat menggerakkan kaki dan tangan. Sedang dua aliran napas positif dan negatif berjalan dengan seiring, tidak seperti api dan air lagi yang demikian berlawanan. Sampai pada saat ini semangatnya terasa semakin penuh, sehingga Jehai merasa girang dan syukur. Tidak lama kemudian terdengar drak sepatu yang membebisinkan kepala, Ciu Piao mengintai dari celah batu, dengan kaget digapaikannya kuat hei hei, kau lihat siapa itu begitu kuat hei hei melihat, di luar dugaannya sekali, dengan nada halusia berkata, Lo Weng! Ah benar Lo Weng yang datang! Mendengar ini, hampir rong Jehai mencelat bangun titik. Tak salah dugaan sesudah burung itu keluar dari goa, segera kembali lagi membawa majikannya. Dengan care berbisik buat hei hei berkata, mungkin bukan ia sendiri, kita harus hati-hati dan jangan bersuara, Ciu Piao mengangguk tanda mengerti. Tampak oleh mereka Lo Weng tengah langak longok di dalam goa, dengan wayah penuh curiga. Tak lama kemudian ia membalik badan dan berlalu. Mendengar drak sepatu yang semakin jauh ini, membuat mereka menarik napas lega. Siapa tahu, baharu mereka merasa tenang kembali tei dengar drak sepatu yang ringan, menjusul terdengar suara sajap Garuda yang bergei apakan. Tampak oleh mereka di belakang burung itu terdapat majikannya. Burung itu melihat hei goa sudah berubah, segera berterbangan berputar. Dalam waktu sekejap Garuda itu agaknya sudah mengerti, dengan dah sejatia menjerang kepada batu yang didirikan Ciu Piao dan Wat Hei. Sedangkan burung kakak tua itu tidak hentinya berkata, tempat indah, tempat baik, Ciu Piao menjadi gelisah, dengan geram ia berkata perlahan, dua binatang yang laknek, lihatlah akan kukirim jiwamu ke akhirat dengan batu ini. Sungguh tak diam perasaan Chen Chen, begitu melihat keadaan sudah dapat menjelami delapan bagian. Walaupun ia datang mendekat serintak dipegangnya batu itu, ia segera mengerti dan berseru keluar dengan keras, ayah, lekas datang mereka ada di sini. Tanda seru ia hanya dapat berteriak sekali saja, kemudian merasakan seluruh tubuhnya menjadi kaku dan tak dapat bergerak. Kiranya begitu tubuhnya berputar ke arah luar, tepat sekali. Membelakangi lawannya, Wat Hei menjulurkan lengannya dari liang batu dengan tepat menotoknya, sebenarnya Chen Chen berkepanda yang tidak terlalu lemah, tapi dalam keadaan tak siap sedia kena dibokong secara mudah sekali. Seret jangan tubuhnya kata Ciu Piao. Tak mungkin, sebab harus membongkar dahulu batu ini. Mereka tengah berunding, sedangkan dari luar sudah terdengar drak yang berat dari musuh, mereka mengintai keluar sambil menahan nafas. Lo Weng menjadi kaget, demi dilihatnya Seng Putri terlentang tanpa dapat bergerak, ia mencelat mundur ke belakang, jinjalahinya bahan pembakar, sehingga Ciu Piao dan Wat Hei dapat dilihatnya dengan tegas. Mukanya perlahan menunjukkan perubahan, matanya mulai mengedip-ngedip, sedangkan alisnya dikerjutkan, sehingga satu dengan lain menjadi nempel dan bersambungan, tepian bibim Ja terbuka mengeluarkan gigi yang kuning sebesar kampak, dari dalam kerongkongan Ja mengeluarkan bunci, hehehe dua kali, ia dapat dikatakan ia tertawa juga. Tertawa licik yang penuh kejahatan ini dapat dilihat dengan tegas dari selabatu, mereka bukan main muaknya menjaksikan gajah dan lagunya itu, lebih suara tertawaan Ja yang hanya dua kali hehehe ini membuat mereka merasakan sesuatu menjadi tak wajar. Dengan gagah berani ia maju ke muka untuk membebaskan totokan anaknya, Chen Chen segera berkata, di dalam ada orang jangan tergisa, mari kita keluar, aku mempunyai akal untuk membuat mereka terus mengeram di dalam gua hua ini. Dalam waktu yang pendek pemuda-pemudi ini tidak dapat menangkap maksud lawan jihai mencium asap api Ia sadar musuh menjerang mereka secara keji, kegelisahannya sampai di puncak maunya, tanpa sedikit bimbang, ia mencelat bangun sambil membentak, lho wengkau jangan kabur kedua iengannya segera mendorong batu yang dibuat saudaranya. Bahana guruh yang memekakkan telinga terdengar, demi kena di gempurnya tembok itu. Gempuran ini bukan saja menghancurkan batu itu, bahkan menggugurkan pula dinding gua, sehingga batu dan debu berterbangan dalam gua mengejutkan orang. Jangan katakan orang lain, ia sendiri tidak akan mengira kepandainya demikian ampuh. Tapi gempuran ini siap laka karena lawan itu sudah pergi ke tikungan lain. Ketika itu pula lho wengkau mengangkat obor di tangannya tinggi, sehingga ia dapat melihat dengan tegas Ong Jie Hai, Ong Guat Hei, Ciu Piao tiga orang, hal ini membuatnya menjadi kaget, ia tak tahu siapakah di antara tiga orang ini yang mempunyai ilmu yang mengejutkan itu. Kelima orang ini saling pandang memandang tanpa berkata. Ong Jie Hai berdiri di tengah dengan sikap gagah, matanya mencerong, ia berkata, kiranya kau belum mati. Tanda tanya, kebenaran sekali kita bertemu di tempat yang sempit ini, kalian tengah berbuat apa di sini? Kenapa kalian mengumpat seperti kurcaci tak berferjali waktu kami datang tanja lo wengk sambil tertawa mengejek. Kami sangat mencintai Oye San ini, dari itu kami datang ke sini untuk berkumpul. Sebaliknya aku ingin bertanya kepadamu, kenapa kau mengikuti perjalanan kami ke sini? Tanda tanya, hatimu tentu mempunyai rencana busuk untuk mencelakakan kami, betulkah begitu? Tanya Ong Jie Hai. Loh, yang tak mau berkata lagi, pertanjaan itu pura-pura tidak didengar, ia mengawasi keadaan sekeliling, kemudian ia berkata kepada seng anak, Chen Jie bawalah burung keluar jaga mulut goa itu, satu juga jangan dikasih melolosi diri habis bicara ia maju selangkah dengan Jumawa. Menggunakan kesempatan lawan bicara, Jie Hai membisiki adiknya dengan tergesa, Moicu, aku sudah tak berguna lagi, kepandaian yang kumiliki kini sudah musnah sama sekali, sebaiknya kita mempergunakan akal untuk menghadapi mereka. Kau dan Ciu Piau Teh E harus bersatu padu untuk berusaha menerjang keluar guat hee mengertakan giginya sambil ini mandang wayah kakaknya, ia tak mengerti apa yang dimaksud, tapi keadaan sudah demikian mendesak dan tak bisa bertanya pula. Loh, yang maju lagi selangkah, sedangkan wayahnya masih tetap dihiasi senjuman iblisnya. Nampak ia akan menerjang, Ong Jie Hai mendahului membentak, sabar. Kau ingin mengadu kepandaian apa sambil mundur setindak? Ia tahu ilmunya yang dah sejak tadi itu tak mungkin kembali pula, kalau terang bertarung dengan lawan, jeriji keliling dari musuh saja tak mungkin kena ditangkisnya. Ia ingin mengeluarkan kembangnya ilmu silat saja, karena ilmunya sudah musnah tersebab batalnya merampungkan imb yang keng. Pokoknya ia sendiri tidak takut mati, asal saja adiknya dapat melepaskan diri. Loh, yang sudah mengambil keputusan mutlak untuk membinasakan mereka di dalam goa yang sepi ini, tanpa meninggalkan bekas dan diketahui orang, Hai ini sungguh sesuai sekali dengan permintaannya. Secepat kilat tubuhnya mencelat tinggi dan turun menerkam kepada Jie Hai. Jurusnya ini sangat lihai sekali, gerakan lincah dan sukar diketahui lawan akan perubahannya. Kemana lawan berkelit ke arah itu ia menubruk, tubrukan ini disertai dengan kedua belah kaki dan tangan sekaligus memasukkan lawan, inilah ilmu terlihai yang dimilikinya. Andai kata Ong Jie Hai tidak kehilangan ilmunya yang dahulu, belum tentu pula dapat menghindarkan serangan ini apalagi sekarang. Begitu ia melihat Lo Weng mencelat, ia segera membungkukan badan, kepalanya menghadap kepada bumi, tubuhnya melingkar menjadi bulat, dan bergulingan untuk menghindarkan diri dari tubrukan musuh itu. Walaupun ilmunya sudah nimusnah tapi masih tetap lincah sekali, gulingan ini dilakukan dengan baik sekali. Lo Weng setakar tenaga menubruk ke bawah, dengan hasil nol besar. Dua lawan ini masing-masing berpikir di dalam hatinya, yang satu berpikir, Bagusnya aku dapat dengan cepat menghindarkan serangan maut itu, kalau tidak, pasti hancur kepalaku sedangkan yang lain berpikir, terang lengan kananku dapat menjangkau pundaknya, tapi kenapa bisa diegosnya demikian mengherankan? Mungkinkah mataku salah lihat? Lo Weng membalik badan sambil berdiri dengan tenang, diawasinya keadaan sekeliling dengan penuh perhatian. Apalah yang terlihat hanya anaknya saja dengan Garuda menjaga di depan pintu. Sebaliknya Ong Jiye Hai merapat dirinya kepada saudaranya, ia berbisik, Kutitahkan kalian lekas pergi, kenapa masih tetap diam saja Lo Weng mendengari dengan acuh-ta'acuh titik pembicaraan, tapi ia terkejut mendengar suara yang diucapkan dengan serampangan itu, seperti juga suatu tenaga yang mahadah sejat, mengiang-ngiang dalam pendengaran. Bukan main kagetnya sehabis mendengar ini, ia sadar kelihayan dan kedalaman ilmu bocah ini sudah setaraf dengan ilmunya. Ia tak berani lagi sembarangan menjerang, hanya matanya saja menatap wayah mereka dengan dingin. Guat Hei E menjawab perkataan kakak Nja, kak tak perlu kau takut, dengan tenaga kita bertiga pasti dapat mengalahkan elang, yang dari nama Lo Weng berarti elang hitam, jahat ini. Apakah kau tidak mendengar dengan tegas, bahwa ilmuku sudah kata Nja baharu sampai di sini, segera diputuskan. Walaupun ilmumu sudah sampai taraf yang luar biasa, kami tetap tidak mengijankan kau menghadapi mereka seorang diri. Kalau mau mari kita menerjang bersama, kata Guat Hei E dengan salah mengerti. Habis berkata ia menjerat lengan kakak Nja, mari kita keluar. Chen Chen begitu melihat lawan itu ingin keluar Riegera berkata, boleh keluar, asal kau dapat membobolkan penjagaanku. Kita adalah lawan lama, tapi menjesal, sekali sebegitu jauh belum pernah bergebrak dengan sesungguhnya. Mari lecemari, cobalah ilmu silatularku ini ia bersiul memberikan tanda kepada Garudanya, sedangkan tubuhnya segera bertanding dengan Ong Guat Hei E. Garuda itu begitu mendengar suara siulan segera terbang menjerang Chiu Piao. Tinggal Long Jihai seorang iang harus menghadapi Lewueng. Ia sadar dan tahu, keadaan ini tidak menguntungkan pihaknya. Ia menjesal bahwa adiknya tidak mengerti akan maksudnya. Ia berpikir, biar bagaimana aku tidak dapat meloloskan diri lagi, aku rilah menemui ajal, tapi harus ku beritahu agar saudaraku dapat kabur ketetapan sudah matang, tubuhnya perlahan melangkah mundur, dipancingnya musuh masuk ke dalam gua agar saudaranya mempunyai banyak waktu untuk menilamatkan diri. Lewueng tahu akal lawan, dari itu ia tetap pada tempatnya sedikit diuga tidak bergerak, di awasinya musuh sudah mojok di sudut terakhir dari goa keadaan di situ. Demikian sempitnya, sehingga sukar untuk mementangkan kaki tangan guna bertarung. Ia berpikir, bukankah bocah ini mencari jalan mati sendiri? Tanda seru ia melangkah besar. Sebamak dua langkah, kakinya ditendangkan ke perut pemuda kita, sedangkan lengan jah diangkat duanya dan sekaligus dipukulkan ke bahulauan. Pemuda ini tak dapat memudur lagi, kanan-kiri tak terdapat tempat untuk mengegos, sedangkan jalan depan dan kiri-kanan dijaga mati oleh lengan musuh, sehingga membuatnya tak berdajah. Ong Jihai memeramkan mat menantikan segala perubahan, akan hatinya tak terhindar dari kedukaan yang sangat. Orang hidup tak luput dari mati, tapi saat ini sudah terang perihal kematian ayah yang penasaran, kenapa harus mati dengan mudah sekali, bukankah terlalu tidak berharga. Waktu ia merasakan kesukaran ini, terasa pukulan sudah mengenai bahunya, sedangkan perutnya merasakan kena tendangan. Mendadak ia merasakan bagian dalam dari tubuhnya bergerak, bahu dan perut yang kena pukul dan tendang itu sedikit juga tidak menimbulkan rasa njeri, sebaliknya penjerang sendiri yang menteriak aduh sekali, dan jatuh ke samping. Mendengar ini matanya terbuka dan dilihat tubuh lawan jatuh di sebelah kanan badan tapi kini sudah mencelak bangtm, dan menatap dirinya dengan penuh keheranan. Ia pun mengawasi sekeliling dengan penuh keheranan, dilihatnya kalau ada orang berilmu sudah menolongnya dari kematian. Tapi ia tak menampak orang lain, terkecuali dari Guat Hei-e yang tengah tarung dengan Chen Chen dan Chiu Piao yang tengah melawan Garuda dengan sengitnya. Lo Weng Mi mikir dan menganggukan kepalanya, agaknya sudah mengerti sesuatu keandahan tadi beberapa bagian. Dengan tangan melindungi dada, ia berjalan perlahan menghampiri, lengannya mengeluarkan dua jari, dan dijuluri untuk menotok jalan darah lawan hal ini membuat Guat Hei berpikir, aku sudah tak mempunyai ilmu yang berarti lagi, tak ubahnya seperti orang biasa, andai kata dapat memukulnya juga tidak berarti untuk dia, tapi kalau ia datang mendekat, aku dapat menjergapnya dan dapat mengorek matanya. El matanya menatap dengan awas kepada Lo Weng yang tengah menghampiri dirinya. Begitu berada dalam jarak dua langkah, segera ia menerjang kedua lengannya seperti kilat dilonjorkan siap untuk mengorek mat musuh. Lo Weng sangat lihai, tiba-tiba ilmunya diubah, salah satu dari lengannya memapas dari kanan ke kiri dengan maksud meminggirkan serangan, lengannya yang mengendungi tubuhnya itu dengan cepat menotok tujuh-delapan urat darah musuh dengan ganas. Hei-ehi ia tertawa, pikirnya sudah berhasil. Siapa yang tahu, hal yang aneh kembali timbul, belum jurusnya selesai dilakukan, nada tertawanya belum habis terbawa angin, tubuhnya sudah tergoyang ke kiri kanan sebanjak dua kali, hampir ia terjungkal jatuh. Ta'alang kepalang rasa terkejutnya, ia kuatir jihai membarengi menjerangnya, lekas kedua lengannya melindungi bagian yang berbahagia seraja mundur ke belakang, ia membentak, Hei bocah yang baik! Dari mana kau dapat mencuri ilmu In-Biang Kang ini? Ong Jihai merasakan kena dikebas, dan ditotok beberapa kali tanpa menderita kerugian, menjadi heran sendiri dan tak habis mengerti. Mungkinkah ilmu musuh sudah demikian merosot sehingga kebasannya tidak ganas, totokannya tidak bertenaga, tubuhnya merasakan seperti dipijit kena totokan dan pukulan ini. Dalam bingungnya ia mendengar suara bentakan kasar, sehingga ia bimbang. Mungkinkah ia berhasil mempelajari In-Biang Kang ini? Dengan setengah percajah dan setengah tidak ia bertanya kepada adik Nja, Moicu, saat apakah ini? Sudah senjakah ia bertanya begitu sebab keadaan gua siang dan malam tidak berapa beda, dengan sendirinya tidak bisa menentukan waktu. Sedangkan bocah yang disuruh menjaganya senang sekali mengganggu orang, waktu yang sudah ditetapkan sudah habis, dengan sengaja diperpanjang membuatnya kena dipermainkan, sedangkan bocah itu sendiri sudah pergi tanpa pamit dengan diam. Ciu Piau dan Guat He'e sedari malam diam di dalam goa dengan sendirinya tidak tahu waktu sebaliknya pertanjaan Jihai ini dijawab oleh leweng dengan dingin, waktu senja sudah berganti lama kenapa? Ada janjikah? Aku khawatir kawanmu itu berhalangan datang mendengar waktu senja sudah berlalu, hatinya menjadi girang sekali, karena bukan saja ilmunya tidak hilang bahkan ilmu inbiangkeng berhasil dijakinkan Ciu Piau dan Guat He'e berpikir waktu senja sudah berganti, sedangkan mereka belum keluar dari goa, bukankah pertemuan Tiong Ciu sudah dilewatkan begitu saja? Pertemuan yang dinantikan selama 18 tahun lamanya, mana boleh dilewatkan begitu saja? Ong Jihai berdiri tanpa bergerak, tapi kedua jalan napasnya diatur dengan baik dengan memuaskar sekali, dan baharu mengerti kenapa beberapa kali leweng tak dapat berbuat apa kepadanya. Seketika juga ia menjadi girang, Moicu, Piau Te'e mari kita keluar sekarang juga, kasihlah aku yang membuka jalan. Nada suaranya ini penuh dengan semangat yang berapi, sehingga menambah semangat saudaranya. Serentak mereka menjawab baik ii mereka segera memperhebat serangannya. Sebenarnya ilmu Buat He'e lebih lihai dari Chen Chen, tapi yang disebut belakangan ini lebih licin dan banjak akal bulusnya, sedangkan ilmu silat nja berubah tak habisnya. Memang sejak kecil Chen Chen tidak mempelajari ilmu yang khusus secara tekun, sebaliknya kanan-kiri dipelajarinya ilmu dari berbagai pintu perguruan serba rumajan. Sehingga pertarungan ini sukar dipastikan yang mana kuat, yang mana lemah, Ciu Piau yang berhadapan dengan Garuda itu, keadaannya seimbang saja, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Garuda ingin menjerang dan menerkam jah yang segera dihajar dengan batu, sehingga teih halang kemajuannya itu. Tapi serangan batu yang terarah kepada kepala Garuda itu selalu gagal dan kena dipukul jatuh oleh sajab Garuda itu, tambahan keadaan di dalam gua wa sangat sempit sehingga sukar untuk njami. Ngembangkan ilmunya dengan baik. Kalau pertarungan ini berlangsung di luar, biar Garuda itu dapat menjerang jenya dengan hebat, Ciu Piau dapat pula mengembangkan ilmu kakinya. Tidak seperti sekarang ilmunya ini sama sekali tidak dapat digunakan. Mereka serem tak berseru dan mempergiat serangannya. Ber, ber, beberapa batu terlepas dari tangan. Ciu Piau dan menjerang dengan dah sejat, sehingga burung itu tidak berani datang mendekat. Guat Hei E mengeluarkan serangan beruntun angin dari pukulannya itu demikian lihai, sehingga mau tidak mau Chen Chen terdesak mundur. Sedangkan Ji Yei Hai melesat seperti anak panah dengan ilmu puncak aneh terbang mendatang sebuah telapakan tangannya dengan keras mendesak Lou Weng. Bagus, puji Lou Weng, sekali lengan kanannya sudah menghunus pedang yang tajam, disongsongkan dada lawan dengan tusukan maut, aku ingin tahu, apakah kau mempunyai juga ilmu tiap posan, ilmu mengebahkan tubuh demi dilihatnya sinar pedang Ji Yei Hai secepat kilat mengegos pergi, sambil mencabut juga pedang yang dibawanya. Ilmu In Byang Kang dipergunakan menurut perubahan tenaga dan kelincahan gerakan, tak perlu menangkis serangan lawan, bahkan memergunakan tenaga serangan lawan untuk menjerang si penjerang sendiri. Tak heran ilmunya yang terpaut agak jauh dengan lawan sesudah mempelajari ilmu In Byang Kang, dapat mencapai kekuatan yang seimbang. Pokoknya asal lawan tak berhati-hati, pasti dapat kena dikalahkan. Tapi ilmu ini bukan semacam ilmu tiap posan, ilmu baju berlapis baja, atau kebal, dan Kim Chong Tu, ilmu kebal juga, yang tak mempandimakan senjata. Karena itu Law Weng menghunus senjata tajam, tidak memberi ketika untuk Ong Ji Yei Hai mendapat kesempatan yang baik. Pedang itu tak ubahnya seperti secekor naga sakti keluar dari lautan, turun naik dengan dah sejatnya menekan perasaan orang. Ong Ji Yei Hai berpikir, asal aku dapat merapatkan tubuh denganmu, ku pergunakan In Byang Kang untuk mengadu tenaga denganmu, dan kulihatkan bisa berbuat apa terhadapku. Jurus batu berserabutan menembus awan dipergunakannya menikam musuh bertubi ketiga jurusan. Law Weng segera menibas dengan pedangnya, sinar dingin dari pedang itu mendesak orang. Ji Yei Hai sengaja memergunakan pedang dengan tenaga penuh jakni untuk menjambut serangan, terkecuali itu ia hendak menjampingkan pedang lawan, segera merapatkan diri ke samping tubuh Law Weng. Siapa kira begitu pedang itu menteroh, trinenggak ujung pedangnya terpapas putus sebanjak dua dim. Adapun pedang yang dipergunakan itu adalah pedang naga atau dengan nama aslinya Keng Liong, naga terke. Keadaan berubah. Ong Ji Yei Hai tidak dapat mendekati musuh dan mundur beberapa langkah. Law Weng menjerang terus, pedangnya diputar demikian kerasnya, ia mendesak. Ke kiri kanan, ke atas dan ke bawah, kalau Ong Ji Yei Hai tidak cepat berkelit, beberapa bacokan pasti sudah mengenai tubuhnya. Mundur lagi beberapa tindak ke belakang, ia terdesak kembali ke sudut tikungan goa yang terakhir. Tempat itu demikian sempitnya, kalau mundur terus sama juga mengantarkan jiwa. Guat Hei E mendengar suara Law Weng menghunus pedang, hatinya menjadi gelisah selanjutnya didengar suara bentroknya senjata yang ditutup dengan jatuhnya potongan pedang yang putus, sedangkan kakaknya tengah didesak setindak demi setindak, diam ia berteriak celaka dan tak berdajah untuk membuat rencana. Hams diketahui barang siapa mempelajari ilmu dalam, paling pantangan memecahkan pikiran, begitu pikiran jah bercabang, tenaga pukulannya perlahan menjadi kendur dan lemah, sehingga Long Chen Chen berhasil membelit tangannya dengan erat sekali. Berapa kali Guat Hei E mempergunakan tenaganya untuk mengebaskan, tapi sebegitu jauh usahanya tetap nihil lawan tetap membelitnya dengan keras. Bukan main rasa gelisahnya lengan kirinya yang tidak bersenjata bret menjerang bahu kiri Chen Chen, dengan hasrat mendesak lawan untuk melepaskan tangan, siapa yang tahu bahwa Chen Chen seperti anak ular, tubuhnya lemas seperti kapuk dan menggelot-merosot, menghindarkan pukulan ini Chen Chen tidak mau membalas memukul, apa yang dilakukan? Jagni lengan kirinya mengitiki ketiak sambil berkata, kau gelian tidak anak perempuan kebanjakan takut sekali dikitiki orang, tak heran Guat Hei E menjadi lemas dan tak bertenaga kena dikitiki ini. Dalam keadaan yang sangat genting ia tertawa kegelian lemas tak berlenaga. Chen Chen mengangkat kakinya, dibarengi dengan dilepasnya tubuh orang dari tangan kiri, kaki bekerja, saat ini Guat Hei E tengah lemas sekali, ia tak dapat bertahan tubuhnya bergelimbingan beberapa kali di atas tanah. Guat Hei E bukan orang sembarangan, begitu tubuhnya menempel bumi segera bergulingan terus, sekadat untuk bersiaga tangan jahat dari lawan, begitu tubuhnya sampai di dekat liang goa, kakinya segera menotol tanah, tubuhnya miring mencelat bangun, dengan niat mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Chen Chen mempunyai sifat nakal sekali, begitu Guat Hei E kena di sepaknya ia bersiul kepada Garuda yang dengar kata itu, dengan tenaganya yang luar biasa Garuda itu menjerang Guat Hei E dengan bengis. Kedudukan masih belum betul, kuku Garuda itu sudah terlihat di depan mata, ia berteriak kaget sambil menutupi kedua matanya, ia hanya berpikir untuk melindungi matanya pajak. Perbuatannya itu sebenarnya tidak berguna, karena kuku Garuda itu merupakan seperti baja yang sudah ditempah pergi datang ratusan kali banjaknya. Tak heran kalau satu kali lengan itu kena dicengkeram akan menjadi hancur, bahkan seluruh kepalanya akan pecah betan-takan, tapi nasib orang siapa yang tahu. Demikianlah bintang penolong untuk GWT Hei E datang pada waktunya. Siapa dia? Tak siapa lagi cu Si Ye Hong yang pulang. Ke Goa. Banjak tahun Si Ye Hong hidup dalam kegelapan, dari itu begitu dia masuk ke dalam Goa ini, segera dilihatnya dengan jatah apa jangg terjadi. Dengan satu gerakan ia lari dan menerbangkan tambangnya kepada Garuda itu. Kaitan emas dari tambang ini tak meleset sedikit juga tepat mengait kuku Garuda yang tajam itu. Kuku Garuda dan kaitan emas, berkutetan saling kait menjadi satu. Chu Si Ye Hong menarik dengan sekuat tenaga, sebaliknya burung itu juga berusaha sekuat tenaga menerbangkannya, sesudah saling tarik agak lama, satu sama lain tidak bisa menggerakkan lawannya. Goa Te E lolos selamat dari bahaja maut ini, dari itu Chu Si Ye Hong berpikir tak ada gunanya lama berkutetan dengan binatang, tambangnya segera dikendurkan. Selanjutnya ia menoleh ke belakang, dan dilihatnya keadaan Ji Ye Hai yang menguatirkan, sehingga hatinya mendaj di gelisah tidak keruan. Ong Ji Ye Hai sudah terdesak sampai di batasnya, tubuhnya sudah menempel di rinding Goa, Lo Weng menusukan pedang ke dada kirinya, ia mengagus ke sebelah kanan, ototnya juga berkerut ke sebelah kanan, sehingga bagian kiri menjadi cekung dan kosong, pedang menaga terkejut yang mengenai cekungan ini dengan hil. Pedang ditarik dan ditusukan ke dada kanan orang yang sudah terdesak. Chu Si Ye Hong belum pernah bertemu muka dengan Lo Weng, ia berseru dengan keras, aku tak mengijankan seseorang berbuat sewenang di sini, siapa kau jagalah kaitan emasku tambang di lengannya berputar dan terlepas menjerang datang, mendengar angin serangan dengan hanya menundukan sedikit kepalanya, Lo Weng dapat mengegoskan serangan ini. Sebuah iengannya tetap memegang pedang menodong Ji Ye Hai, sebuah lengannya dipergunakan menjamret serangan tanpa membalik badan. Melihat orang yang tidak dikenal ini mempunyai kepandaan yang luar biasa, Chu Si Ye Hong kembali membentak, siapa kau Lo Weng menjauhkan diri dulu dua tindak dari Ong Ji Ye Hai Baharu berani membalik badan, matanya mendilik menjapu sekeliling goa, sambil menarik napas panjang. Kiranya dalam waktu sekejap saja keadaan di dalam goa sudah berubah banjak cincen entah sedari kapan sudah kena ditotok dan diam di sudut goa tak berkutik. Sedangkan burung Garuda sudah kabur tak meninggalkan bekas. Terkecuali seseorang yang memegang tambang, dan berupa seperti Chu Hong, masih ada pulai sepasang muda-muda sebagai tambahan, ia merasakan enam anak muda ini dengan keenam pasang matanya yang bersinar tajam menatap dengan jemuh kepada tubuhnya, pandangan itu seperti anak panah tajamnya menjajat dan menembusi dadanya. Dia mengeluh di dalam hatinja, sekali ini habislah riwajatku, aku menjesal sekali kawanku tidak kuajak masuk ke dalam, inilah akibatnya dari memandang enteng. Enam orang ini, yang empat adalah Ong Ji Ye Hai, Chiu Piao, Chu Si Ye Hang dan Ong Guat He He, semuanya dikenal betul olehnya. Sedangkan yang dua lagi, adalah anak muda kembar yang diketemuinya di Banli Ucung. Semenjak ia melihat pasangan muda-mudi ini di Banli Ucung, hatinya selalu diliputi perasaan tidak aman. Muda-mudi yang baharu berusia 7-18 tahun ini berwayah demikian walas asih, agaknya sudah pernah ia melihatnya, tapi tidak ingat di mana. Belakangan sesudah ia berpikir dengan tenang, baharu ia ingat kedua muda-mudi ini berwayah seperti Wan Tino suami istri. Kalau dilihat lagak lagunya yang laki tak ubahnya adalah penjelmaan Wan Tino adanya, sedangkan yang perempuan seperti penjelmaan dari istrinya Wan Tino sesungguhnya suami istri itu sudah binasa di tangannya, lagi pula tak pernah orang mengatakan bahwa Wan Tino mempunyai anak. Tapi sepasang anak muda ini, dari mana datangnya inilah suatu pertanjaan yang selalu tak hentinya berkecamuk dalam lubuk hatinya dan tak dapat dilupakan. Kini sepasang muda-mudi yang aneh ini muncul secara tiba-tiba, membuatnya berfirasat membayangi maut. Sepasang anak muda yang masih muda belia ini, berdiri sambil bersandaran bahu di mulut goa dengan gagahnya, tak ubahnya seperti panglima besar dari satu pasukan besar. Mereka menjapu keadaan sekeliling dengan matanya yang tajam, kemudian mereka saling pandang dan mengangguk, tapi tidak mengeluarkan sepatah katapun, walaupun demikian mereka agaknya sudah mengerti dan mengetahui benar apa yang sudah terdiadi di dalam goa-goa ini. Mereka melangkahkan kedua kakinya berbareng menghampiri lawan, sedangkan Lo Weng menggenggam pedangnya semakin nerat dengan hati berpikir keras, jalan hidup satunya kau harus menerjang dengan matian keluar goa. Dua anak muda itu agaknya tidak merasa gentar menghadapi jago kawakan yang bersenjata pedang naga yang luar biasa itu, dengan tangan kosong mereka maju terus. Pemuda itu melirik pedang itu sambil berkata, Pedang itu bernama Keng Liong, naga terkejut, tak salah, memang pedang naga terkejut adanya, jawab si gadis. Dasar pedang wasiat, walaupun 10 tahun lebih dipegang oleh buah jadarat ini, masih tetap berkilat dengan angkemja, kata pemuda itu. Lebih kalau ganti tuan, pedang itu akan lebih bersinar, jawab si gadis. Mereka seperti juga tengah ngobrol di warung kopi, sama sekali tidak menunjukkan paras yang tegang. Sebaliknya dengan Lo Weng, demi didengarnya percakapan mereka, jalan darahnya semakin cepat sehingga menjadi tegang urat serafnya. Wayah dari pemuda-pemudi itu membuat kabur pandangannya, dalam matanya mereka bukan anak yang baharu berusia 7-18 tahun, tapi adalah sepasang suami istri rimba persilatan yang berilmu tinggi. Mereka sudah mendekat sekali dengan tubuhnya kurang lebih tinggal sejauh panjangnya pedang yang panjang, yang leid di sebelah kiri, sedangkan yang perempuan di sebelah kanan. Lo Weng adalah orang Kango yang sudah kawakan sekali, dari itu ia tak mau menjerang terlebih dahulu. Ia tahu bagaimana harus menjerang dan melumpuhkan musuh, dan mengetahui pula bagaimana caranya bergerak belakangan tapi menang. Lebih sepasang muda-mudi ini tidak diketahui dari cabang apa, sebaiknya ia bersabar saja menantikan serangan mendatang. Dengan mendadak pemuda-pemudi itu menghentikan kakinya, mereka mengejek, kenapa tak berani menjerang? Berdiam diri di bawah pohan kaju menjaga kelinci, Apakah jurus ini terdapat di kitab ilmu pedang naga terkejut? Kengliong Kiam Hoat Kengliong Kiam Hoat tanya Lo Weng dengan heran. Semenjak pedang wasiat ini berada di tangannya, yang membuatnya menjesal tak habisnya ialah tak dapat mencarinya ilmu pedang ini. Terkecuali itu di dunia Keng Ho pun tidak ada yang mengetahui di mana jatuhnya ilmu pedang yang luar biasa ini, tapi di luar dugaan kedua muda-mudi itu dapat menjebutkannya, sehingga membuatnya turut bertanya juga, dan membentak, Siapa kau? Kenapa mengetahui hubungan pedang ini dengan ilmu memainkannya? Pertanjaanmu sungguh baik. Tunggu sebentar akan kututurkan hal ini dengan seterangnya dari awal sampai akhirnya. Sebelum itu keluarkan dulu lenganmu untuk diborgol, dengan begitu aku baru dapat menuturkan kejadian ini dengan hati yang lapang. Begitu selesai bicara, tampak ia mencelat ke inuka secepat kilat, tubuh jamiring menjusup di bawah lengan kiri Lo Weng, jurus Yahao Kenek, Bang Auliar mementangkan sajab, suatu ilmu bertangan kosong melawan senjata, caranya ini mendesak mendekat ke tubuh lawan. Tak aja lagi Lo Weng menjabatkan pedang Mja dengan maksud mendesak pemuda itu sejauh tiga iangkah. Siapa tahu pada saat itu juga si gadis itu mencelat dengan cepat ke sebelah bawah lengan kanannya, sebuah lengannya menjerang dengan ikat pinggangnya. Entah dari benda apa ikat pinggang itu dibuatnya, merapung ke udara tak ubahnya seperti jaring iabah putus tertiup angin, sedangkan panjangnya tidak lebih dari dua tumbak, tengahnya membelit pinggang, kedua ujungnya berjuntai ke bawah, lebar ujah tak lebih dari setengah lo, di atas senja bersulam iurik yang mengeluarkan sinar, senja yang merah, sungguh indah sekali. Begitu lengannya bergerak, ikat pinggang itu seperti badai yang dah sejat turun naik mengarah lengan kanan lawan. Lo Weng mengebaskan pedangnya dengan maksud menjingkirkan. Tak kira ikat pinggang itu seperti naga bermain, berputar melilit ke tangannya dan pedangnya. Pedang itu tak dapat dilukiskan akan tajamnya, tapi ikat pinggang itu tak dapat dikatakan akan halus dan lunaknya. Lo Weng menggerak ikat pinggang itu ke atas ke bawah, tapi sedikit juga tidak rusak dan masih tetap melibatnya dengan erat. Ketika ini pemuda itu sudah menjerang lagi ke sebelah kiri, ia hanya bisa menangkis dengan lengan kirinya. Lengan kanannya yang dilibat gadis itu membuatnya tidak wajar, tak dapat diputuskan, tak dapat dilepaskan. Biar bagaimana ulungnya ia di dalam dunia Kang Ong, belum pernah melihat atau mendengar ilmu yang kukuai semacam ini. Sedangkan Ong Jie Hai dan saudaranya turut menjadi heran menjaksikan ilmu yang aneh dari gadis itu. Ong Wat Hei E menjadi girang menjaksikan ini, ia adalah anak gadis, tapi belum pernah memikirkan bahwa ikat pinggang dapat digunakan demikian mentakjubkan, sehingga membuat lo Weng tak dapat berkutik dilibatnya. Empat orang ini memasang matanya dengan penuh perhatian mereka ingin menjaksikan kelanjutannya dari pertarungan ini. Pemuda itu tidak hentinya nelancarkan serangan dari sebelah kiri, serangannya ini tidak menjakitkan atau membuat lawan luka, agaknya serangan ini hanya bermaksud agar lo Weng tidak dapat membuka ikat pinggang yang melibat pedang Nja. Dalam waletu yang bersamaan, gadis itu mempermainkan ikat pinggangnya beberapa kali, ikat pinggang itu seperti mempunyai perasaan dan mendengar kata, melilit ke kanan melibat ke kiri, perlahan menjadikan suatu ikatan mati. Pada saat ini, kedua anak muda ini merangsak. Dengan berbareng, dua jurus ini melakukan suatu kerjasama yang luar biasa manis Nja. Tanda seru. Seng gadis mengerahkan tenaga cefalamnya menarik ikat pinggangnya, dengan tujuan membuat jatuh pedang lawan. Perhatian lo Weng dicurahkan untuk menghadapi gadis ini, menjusul gadis itu sudah menjerang dengan gonghang tui, tendangan angin pujuh, menjapu kaki kanannya. Ketika ini juga pemuda yang berada di sebelah kiri, memasuki jurus panliong kanjilau, naga melilit mengeluarkan cakar, lengan kanannya berpindah mencengkeram batok kepala lawan. Lo Weng Meng angkat lengan kirinya menangkis serangan itu, sedangkan pemuda itu melanjutkan serangannya dengan tui intu guat, mendorong bulan meraih bulan, membuat lengan kirinya kena terdorong, berbareng kaki pemuda itu terangkat dengan jurus gonghang tui yang serupa menjapu kaki kirinya. Mereka melancarkan dan memasukkan serangannya dengan gajah dan keri yang sama, sehingga menunjukkan kerjasama yang erat sekali, tempo dan teknik terpelihara baik. Saat lengan sang gadis menarik ikat pinggang, sang jaka tengah mendorong, ditambah dengan tendangan angin pujuh yang datang berbareng. Dalam sekejap saja kedua lengan dan kedua kaki lo Weng, langsung terancam bahaja, pikirannya kacau, serba salah. Tak ampun lagi kedua kakinya kena disapa, tubuhnya yang besar terjengkang ke belakang terguling. Ingatlah lengan kanannya yang mencekal pedang itu sudah diikat mati ikat pinggang si gadis. Begitu ia bergulingan beberapa kali gadis itu membarengi menarik ikat pinggangnya sekuat tenaga, lo Weng yang melihat itu tak ubahnya seperti kelinci mati. Kena digantung tubuhnya bergantungan di tengah udara, tak berdajah sehingga cuma menamakan diri sebagai jago nomor satu. Pemuda itu dengan cepat sudah berdiri dengan agak menjongkok, lengannya terbuka naik ke atas. Gadis itu menarik tubuh lo Weng dan dijatuhkan dengan tepat di tangan yang sudah terbuka itu, ketika itu juga lo Weng merasakan sekujur badan jah kesemutan dan menjadi kaku. Karena sepuluh jalan darahnya sudah tertotok. Pemuda itu membanting tubuhnya, selanjutnya dengan tambang yang sudah disediakan di belenggunya dan dililitnya tubuh orang semuanya dengan cepat sukah. Dengan mudah dan cepatnya pasangan muda-mudi ini berhasil meringkus lawan, sehingga orang merasakan lo Weng ini seperti gentong kosong yang bersuaran jaring. Lo Weng sudah mempunyai firasat untuk kalah, tapi tak mengira bakal kalah secara mengecewakan sekali. Ong Yehai dan saudaranya merasa kagum sekali kepada kedua anak krauda yang lebih muda dari mereka sendiri itu. Selanjutnya pemuda itu menggusur lawannya ke tengah gua wa. Digeletakan di atas tanah. Lo Chen Chen juga diseret, ayah dan anak itu duduk bersenderan ta in pa berkata, Kedua anak muda itu merangkapkan kedua tangannya memberikan hormat kepada Ong Yehai sekalian. Kakak sekalian terimalah hormat adikmu ini, tubuhnya mundur sambil membungkukan badan, tanpa komando keempat orang NGI ini membalas hormat mereka. Kedua pemuda ini kembali bicara, Pada malam Tiong Chiu ini, kami menantikan lama sekali di bawah rembulan yang indah, kiraku saudara tidak datang, siapa tahu tengah berkelahi dengan Jaihanam ini. Kalau bukan sahko yang menunjukkan jalan, tidak mudah untuk kami mencarinya. Mengingat baris terakhir dari sajak yang berbunji tamu menanti malam Tiong Chiu bulan 8, apakah yang dimaksud dengan tamu itu adalah mereka? Padahal dalam hajalan Chiu Piau, Guat Hei E dan Jiehai tamu itu pasti adalah orang perempuan yang sudah tua. Karena waktu itu ia mengantarkan sajak itu sudah 18 tahun lamanya, sedikitnya kini sudah berusia 4 sampai 50 tahun, siapa kira yang dihadapkannya sekarang ini adalah anak muda belia yang lebih muda dari mereka. Ketiga orang itu tanpa berkata melirik kepada Chiu Xie Hong, karena pemuda itu ialah yang membawanya. Sedangkan 4 mata pemuda itu mengawasi juga kepada Chiu Xie Hong menantikan penjelasannya. Chiu Hong dari dalam sakunya mengeluarkan secari kain persegi, diberikannya kepada Ong Jiehai sambil berkata, Toa Ko, ini adalah benda kepercajaan dari saudara ini. Sesudah Ong Jiehai menjambut dan membuka kain itu, di atas kain ini tersulam Liong dan Hong yang mengitari 28 huruf. Huruf itu adalah sajak untuk pertemuan mereka. Dilihat dari tulisannya, tak salah lagi serupa betul dengan yang mereka. Hanya tulisan ini semakin lama semakin tergesa dan tintanya tak senjata yang dimiliki mereka. Mungkin tahun lalu ditulisnya kesusu sekali. Sedangkan kain yang digunakan persis sekali dengan yang mereka, demikian pula dengan pinggiran bekas guntingan pokok jatak perlu diragukan lagi semua serupa. Selesai melihat diserahkannya kain itu kepada Chiu Piao, kemudian Chiu Piao titik menjerahkan kepada Ong Guat Hei. Selesai melihat mereka mengerti siapa yang berdiri di mukanya, jakni orang yang selama delapan betas tahun dinantikan. Walaupun hati mereka masih meliputi keraguan tetapi kegirangan dan keharuan mereka swaah merangsang ke dalam sanubarinya sehingga Hai yang lain terdesak ke samping dan dilupakan. Ong Jiye Hai melangkahkan kakinya ke muka, sudut bibirnya tergetar dan mengeluarkan perkataan Heng Tei, saudara, dan segera tidak dapat melanjutkan lagi. Sebaliknya keduanya mengeluarkan tangan dan saling pegang dengan erat sekali tanpa berkata juga. Di balik lain Ong Guat Hei E tengah bernelukan dan seran gadis itu dengan mesranya, sedangkan Chiu Piao saling rangkul dengan Chiu Siye Hong. Ong Jiye Hai menekan perasaan girangnya, ia berkata sambil melepaskan lenganja, Saudara Marilah kita saling memperkenalkan diri, kemudian kuminta untuk saudara menuturkan apa yang sudah terjadi selama 18 tahun yang lalu di OEyesan ini. Terkecuali itu siapakah yang mengantarkan sajak 18 tahun yang lalu itu? Mungkinkah ia berhalangan datang hari ini? Hal ini perhui juga saudara terangkan, agar kami selalu dapat mengenang budinya yang besar itu, sehabis bicara mulailah ia memperkenalkan diri, aku Ong Jiye Hai putra dari Ong Taiguan Almarhum, kedua muda mudi itu merangkapkan kedua tangannya Sarnbil berkata, Ong To Ako, selanjutnya ditunjuk Chiu Piao dan diperkenalkan Ja, ini adalah Chiu Piao Heng Teh Pei, kedua pemuda itu memandang Chiu Piao sambil tersenjum, kemudian Baharu memberikan hormat Ja, Chiu Jiye Ko. Mereka masing-masing pernah bertemu muka di Banli Ucung, tentu saja Chiu Piao juga masih ingat apa yang terjadi di sana. Sehingga ketiganya mesem dengan lucunya. Ong Jiye Hai menunjuk Chiu Sye Hong, ini adalah Chiu Sye Hong sah tei ei. Serta memperkenalkan pula adiknya sendiri, sehingga upacara perkenalan ini selesai semua, sesudah itu pemuda ini memperkenalkan diri. Aku bernama Wan Jain Leong. Adikku Wan Tian Hong. Saudara mungkin tidak mengetahui bahwa kami ini adalah adik dari saudara, tapi tak perlu heran karena kami berdua adalah anaknya saudara. Angkat dari ayah saudara. Siapakah nama besar dari ajailmu? Tanya Jie Hai. Ayahku bernama Wan Taino jawab mereka serentak. Jawaban ini diluar dugaan Jie Hai berempat. Mereka belum pernah mendengar Wan Taino mengangkat saudara dengan ayahnya, dan tak pernah mendengar beliau mempunyai anak. Mereka terdiam sambil pandang memandang. Keadaan seketika lamanya menjadi sunyi. Tiba-tiba terdengar suara loeng yang penuh hamarah meletus dari mulut Nja, bohong, bohong. Penipu penjusta jangan dengari ocahannya jangan. Dengar cerita burung. Pemuda itu menghampiri sambil membentak, loeng. Hari ini kau kejepit tak dapat lari kemana-mana, dari itu hutang periutang selama 18 tahun dapat kita perhitungkan bersih sekarang juga. Tutup mulutmu dan jangan berkata, kalau tidak urat gagumu itu akan kutotok bentak pemuda itu dengan garang. Kemudian ia menoleh kepada Jihai berempat, untuk menuturkan peristiwa Oe Esan membutuhkan waktu yang lama, mungkin sampai Fajar menjingsing, dari itu keminta saudara berduduk. Mendengar ini semuanya menganggukan kepala, belum sempat pemuda itu membuka suara dari luar goa terdengar menerunya badai pohon syong yang hebat seperti gelombang pasang di malam buta. Turun naik tak hentinya membuat perasaan seseorang seperti berada di tengah sebuah perahu kecil yang sedang diumbang ambingkan Taufan yang mahadasjat. Suara gemuruh itu merupakan juga suara peperangan yang sengit dan membuat jantung berdebar tak karuhan. Demi didengarnya suara yang aneh ini, muda-mudi itu inengucurkan air mati mereka. Sesaat kemudian pemuda itu berkata, Moimoi marilah kita mulai dengan penuturan kita secara bergilir, nah, kau mulailah terlebih dahulu. Pemudi itu menganggukan kepalanya tanda setuju, mulutnya terbuka mengeluarkan suara yang garing dan merdu melebih suara seruling kemala, sehingga membuat para pendengar tak bosan. Kami merasa terharu mendengar suara gemuruh pohon syong ini dan mengucapkan syukur alam dulilan. Berkat suara inilah kami terhindar dari kematian. Saudara harus mengetahui, 18 tahun berselang di mana Lo Weng tengah meganas dengan akal kejinya yang luar biasa busuknya, terdapat anak kembar yang baharu dilahirkan beberapa hari lamanya menangis tidak hentinya. Untunglah suara anak yang tak mengetahui bahaja ini redah tertekan badai syong yang maha hebat, sehingga tidak terdengar seng jahanam. Kalau tidak pasti kami tidak dapat hidup sampai hari ini. Adapun ayahku bernama Wan Taino, seorang bawahan dari Lichu Seng, waktu turut Giamong menjerbu ke utara beliau menderita luka parah. Saat itu bangsa Boan sudah masuk ke wilayah Tiongkok, tentara Giamong kena dipukul hancur, untuk menjelamatkan diri ayahku yang iuka membawa ibuku yang tengah mengandung menjingkir ke Oeyesan seiring dengan orang tuaku mengikuti pelajar kami yang setia, kami biasa memanggil Njayan Ie. Pelajar ini memiliki juga ilmu silat yang lumajan, sepanjang jalan ibu dan ayahku mendapat perawatannya yang baik sehingga mereka bisa sampai di puncak Tiantou Hang dalam keadaan sehat dan segar. Ayahku mengetahui adanya Goa Farahasia ini, dari sejak hari itulah mereka menetap di Goa untuk melewatkan hari. Sebulan kemudian luka ayahku sudah agak baikan, terkecuali itu kegirangannya bertambah sebab kelahiran kami berdua. Waktu kembali berlalu, pada suatu hari ayah menetahkan yang ia mengirim kabar kepada sekalian patriot bangsa untuk berkumpul di Oeyesan guna inerindingkan suatu pergerakan di bawah tanah untuk merobohkan pemerintah penjaya. Yan Ie sangat cekatan sekali dalam waktu singkat sudah selesai menjalankan tugasnya. Waktu ia kembali ke dalam Goa dibawanya sepucuk surat dari orang pencinta negara ayah sangat girang atas hasil Yan Ie yang baik itu, dibukan jah surat yang dibawa itu. Njatanya surat itu adalah balasan dari Ong Taiguan Pepe, dalam suratnya beliau mengatakan bersedia turut dalam rapat ini dengan hati terbuka. Pada harian Tiong Chiu Ong Pepe, Chiu Syok Syok, Chiu Syok Syok datang mendaki Oeyesan, terkecuali dari mereka mengikut pula Jai Hanam ini ayahku tidak mengenal dan tidak mengetahui sifat dan tabiat dari Ioweng, tapi beliau tidak merasa curiga sebab Jai Hanam ini diperkenalkan Pleh Kien Gepepo sebagai saudar nangkatnya. Dengan girang kedatangan mereka dijamu hatas Tian Teol Hong, sebelum ini ayah sudah memesan Yan Ie untuk menjaga kami, sehingga ia tidak bisa keluar untuk menjaksikan apa yang tengah dirundingkan majikannya di atas puncak yang tinggi itu. Rupama percakapan mereka sangat cocok satu dengan lain, dari itu semakin lama semakin banjak kata mereka, akhirnya diputuskan untuk mengangkat saudara di antara mereka. Untuk upacara ini ayahku kembali ke dalam goa untuk mengambil arak, saat itu kami sudah tidur dengan jenjak. Begitu ayah keluar Yan Ie mengikutinya dari belakang, dalam kegirangan Yang Mi luap Yan Ie berhasil naik ke atas dan bersembunji di sebuah pohon syong tanpa diketahui mereka. Tidak tersangka kedatangannya ia ke situ seperti suruhan dari malaikat atau para dewa guna menjaksikan dan menjadi orang satunya yang mengetahui apa yang terjadi di situ. Dilihatnya keenam orang menghadap ke langit sambil berlutut kepada Yang Maha Kuasa untuk menjaksikan mereka mengangkat saudara. Sesudah upacara selesai mereka melanjutkan lagi percakapan. Dalam pembicaraan itu dapat diketahui bahwa Lo Weng dan ibuku adalah saudara misan. Kini mereka mencerita rakan dengan asjek masa. Berpisahan selama itu, sehingga percakapan berjalan bertambah hangat, mereka meminum arak dan teriuh es melangsungkan kegirangannya ini. Yan Ie menjaksikan mereka kegirangan sampai mabuk arak, Selanjutnya mereka memain pedang dan menjanji ayahku mengeluarkan dua bilah pedang mustika kepada saudaranya. Dan mengatakan bahwa pedang itu dapat dirampasnya dari seorang General Cheng belum lama berselang. Pedang ini bukan main tajamnya. Pedang naga dapat menabas logam seperti tanah lumpuif pedang hangat kalau dibunjikan akan mengeluarkan suara yang jaring dan menarik. Sesudah mereka melihat pedang ayah ini, mereka memuji bahwa pedang itu bagus adanya. Lebih Lo Weng memegangnya lama sekali, seolah tidak mau melepaskan kembali. Saat itu bulan semakin tinggi di awang. Mereka semakin mabuk, hanya seorang yang tidak mau minum dar tidak mabuk karena mengandung niat melakukan pekerjaan keji dan terkutuk. Menurut sampai di sini Wan Tian Hang berpaling kepada kakaknya sambil berkata, Koko selanjutnya kau tuturkanlah kisah selanjutnya dari peristiwa Oeyesan ini. Baik, akan kuianjuti, jawab Wan Jen Leong. Ketika itu Lo Weng sangat girang sekali, mulutnya itu tidak hentinya mempropagandakan bagaimana ia cinta negara, Sedangkan tangannya tidak hentinya menuangkan arak kepada orang yang berada di kiri kanannya. Ong Peku adalah ahli minum, sehingga kena diloloh terbanjak olehnya. Ada pun tabiat dari Ong Peku sangat pendiam dan tidak suka membanggakan dirinya, padahal beliau adalah seorang patriot yang sejati. Dari itu demi didengarnya arak yang diminum ini untuk kejajaan kaum pencinta negara diminumnya banjak dan banjak sekali, Sehingga mabuk tak sadar diri dan merebahkan dirinya di sebuah batang syong yang rindang untuk istirahat. Lo Weng menipunya pula kepada Cu Syok Syok, Dikatakannya bahwa gunung Oeyesan ini mempunyai alam yang indah dan tempatnya segala pohon yang jarang didapat di dunia Iain Cu Syok Syok sangat girang mendengar ini, Dan mengatakan ingin turun ke bawah jurang untuk mencarinya. Terkecuali itu dengan ocahannya yang tidak baik menipu Cu Syok Syok, Ia mengatakan bahwa di Oeyesan ini terdapat semacam binatang hutan yang luar biasa lezat akan dagingnya, Tapi binatang itu sukar sekali ditangkapnya, bahkan seorang ahli senjata rahasia juga belum tentu dapat memburunya. Hal ini membangkitkan kegirangan besar untuk Cu Syok Syok, Tanpa banjak komentar lagi ia pergi untuk memburu binatang itu, Guna dipanggang sebagai temannya arak. Heran mulutnya Lo Weng ini pintar sekali mengeluarkan kata justa, Ayahku kena di akalinya untuk mengeluarkan lagi liong, Heng Kiam untuk dinikmatinya. Ia mencekal Nja pedang itu dengan erat dan tak dilepas-lepas, Sedangkan mulutnya tidak henti Nja. Mengoceh terus. Mengatakan bahwa Giamong sudah tidak bertenaga lagi, Sebalik Nja tentara Cheng semakin kuat, Dari itu Nja mujuk ayahku untuk mengabdi kepada pemerintah Boan. Katanya ayahku sebagai orang kenamaan di dunia kengow pasti akan renang dapat kedudukan yang tinggi dan hidup mewah kalau men kerjasama dengannya, Waktu mengatakan ini Lo Weng tetap memegang dan memutarkan pedang menaga dan cenderawasi. Tat kala itu Yan Ie yang berada di atas pohon dapat mendengar dengan tegas apa yang dikatakan Lo Weng, Sedangkan maktanya tidak lepas menatap ayahku yang menahan kegusaran untuk mendengarkan terus kata Lo Weng. Waktu mendengar sampai di kelimaksnya ayahku tidak kuat bersabar lagi, Ia melompat sambil menamparkan lengannya ke muka Lo Weng. Waktu itu kepandainya kalau dibandingkan dengan sekarang terlebih bangpak lagi, Sebaliknya kepandain ayahku lebih tinggi entah berapa tingkat. Gerakan ayahku yang seperti kilat itu, mana dapat sedakannya. Mentah pipi kirinya kena tamparan secara mutlak, sehingga tubuhnya bergoyang dan terhujung. Untunglah tamparan ini tidak terlalu keras bila mana tidak, Tamparan ini pasti sudah mengirimnya ke dunia bakar. Sesudah menerima tamparan ini, Lo Weng masih dapat bersabar dan tidak gusar, Demikian juga dengan pipinya sedikit juga tidak diusap, Agak nja seperti tidak ada kejadian apa. Ia memungut ranting kering dari tanah sambil berkata, Wan Jeko pikirlah terlebih masak, Ku beri waktu untuk kau berpikir beberapa cegukan air teh lamanya, Selewat nja itu segera kau jawab apa yang ku maksud, Jika kau mengangguk tandanya setuju, Kalau kau goyang kepala jangan sesalkan pedang menaga dan hang yang tidak bermata ini. I. Habis berkata ia menabas putus ranting kering itu menjadi dua potong, Gertakan ini memaksa agar ayahku menganggukkan kepalanya. Hal ini membuat niat tak ayahku mendelik, Dengan tangan kosong diserang Nialo Weng pengkhianat ini, Kedua kakinya mengeluarkan lendangan berantai menjapunya. Inilah ilmu yang luar biasa dari ayahku, Tidak kena tendangan pertama pasti tidak dapat mengelakkan tendangan yang kedua. Sungguh diluar dugaan tendangannya ini mengenai angin. Tentu saja hal ini ada sebabnya, Jagni luka di kakinya belum sembuh betul, Sehingga tidak berapa bertenaga, Terkecuali itu terlalu banyak meminum arak sehingga agak mabuk adanya. Sesudah tendangannya tidak membawa hasil, Tubuhnya menjadi bergoyang tidak tetap, Ibuku dan Loh Weng mengerti apa yang menyebabkan terjadinya ini, Loh Weng menjadi girang, Sebaliknya ibuku menjadi gelisah. Dalam keadaan demikian ini Loh Weng tidak membuang waktu, Diserangannya ayahku bertubi dengan gertakan kosong, Dengan tujuan melemaskan dan menghabiskan tenaga ayahku. Semakin menjerang semakin keras bekerjanya tenaga air kata itu di dalam otak ayahku. Tindak demi tindak semakin tidak teratur langkah kakinya, Sedangkan lengannya mulai tak dengar kata pula. Melihat hal ini ibuku menjadi cemas, Dengan kedua lengannya dirangkul dan dipajang ayahku dari belakang. Ia menoleh kepada Loh Weng sambil berkata, Piao Ke, apakah kau sudah mabuk lekas hentikan lenganmu? Ibuku adalah kaum terhormat yang menjunjung kebajikan, Dengan sendirinya dalam pikiran dan perkiraannya bahwa Loh Weng sudah mabuk. Siapa tahu hal ini menjadarkan Seng Pengkhianat, Dengan tiba-tiba ia pura-pura mau muntah seperti orang yang sesungguhnya mabuk, Sedangkan tubuhnya sempujungan dibuat dan berkata, Aku tidak mabuk, aku tidak mabuk. Ibuku memegang ayah dari belakang tubuhnya semakin nerat, Sedangkan ayahku membungkuk ingin muntah, Ketika inilah Loh Weng menjerang dari belakang. Serangan gelapnya berhasil, Pedang itu menembus dari tubuh ibuku langsung ke tubuh ayahku. Andai kata tidak ada tubuh ibuku di belakangnya, Jangan harap ia dapat melukakan ayahku dengan kepandiannya yang begitu buruk. Misalkan berdepan mungkin Loh Weng ini yang kena dan binasa terlebih dahulu di tangan besi ayahku. Kemudian ia menjebarkan berita di dunia kauwau bahwa alahku itu kena dikalahkannya dan dibinasakan dengan ilmu pedangnya, Karena ini namanya menjadi besar dan terkenal kemana-mana. Dalam gerangnya ia menganggap dirinya yang paling lihav di dunia persilatan ini. Hal yang sesungguhnya Loh Weng ini tidak lebih dan tidak kurang seperti kodok-budok yang jorok dan kotor. Kenapa ku katakan demikian? Dengarlah terns apa yang akan ku ceritakan. Sesudah membunuh ayah dan ibuku Jahanam ini masih dapat berkata, Iaumoyker ini terpaksa ku lakukan, Kalau tidak demikian tentu aku yang titik akan dibunuh kalian. Untuk menebus dosa ini akan ku panggili beberapa orang paderi untuk membacakan liam Kengguna keberuntungan kalian di akhirat, katanya ini hampir membuat dada Yan Ie jadi meledak, Kegusarannya tak tertahan lagi, tubuhnya segera akan turun untuk mengadu jiwa dengan Loh Weng. Tiba-tiba niatnya dibatalkan demi didengarnya tangisan dari Bang Gowa, Sehingga ia sadar bebannya sangat berat adanya. Orang tuaku sudah mati, orang satunya yang dapat merawat karni hanya Yan Ie seorang. Baiknya saudara angkat dari orang tuaku tidak pernah masuk ke dalam Gowa ini, Tambahan begitu bertemu Muka segera sibuk membicarakan Hai Negara, Dan melupakan tentang kelahiran kami, Sehingga Loh Weng tidak mengetahui ada dua jiwa kecil yang akan renuntut dosanya di hari kemudian. Dengan kesabaran yang luar biasa Yan Ie menahan gelora hatinya yang seperti dibakar. Terkecuali itu ia khawatir suara kami dapat didengar Loh Weng, Untunglah sebelum Jahanam itu mendengar, Badai pohon syong yang keras menderutern sampai dua hari lamanya. Pada saat badai ini mengamuk seolah Hoa Yesan ini tengah diamuk angkara murka, Sehingga membuat Ong Pepe tersadar dari mabuknya. Waktu itu Yan Ie tidak mengetahui tabiat dari Ong Pepe, Kiranya sama saja dengan Loh Weng, Tak kira dugaannya ini salah sekali. Sesampainya Ong Pepe di tempat kejadian lantas menjadi kaget, Sebaliknya Loh Weng menggerakkan kaki dan tangan entah sedang menceritakan apa. Ong Pepe mematung melihat tubuh orang tuaku yang mati secara mengecewakan, Kesedihannya teramat hebat, Membuat dia tak bisa nangis membuka suara. Perlahan ia mendekat ke tubuh orang tuaku dan ditubruknya orang tuaku itu, Dia mendekam demikian lama dan tak bangun. Ah, Loh Weng adalah manusia keji tidak kepalang tanggung lagi, Kesempatan itu dipergunakan dengan sebaiknya. Kedua lengannya dirangkap menjadi satu, Dengan ilmu pelajaran dari cabang Hek Liyong Pang yang lihai. Ong Pepe dihantam dari belakang. Lengan kanan itu menghajar terlebih dahulu, Kemudian disusul dengan lengan kiri yang menggunakan seluruh tenaga di dalam, Menghajar ke tangan kanan sehingga tangan itu menjadi satu, Sedangkan tenaga serangan menembusinya dan langsung menjerang ke dalam tubuh Ong Pepe. Pukulan ini terang adalah ilmu Hek Liyong Lokwai, Entah apa hubungannya antara ia dan Hek Liyong itu. Tenaga pukulan ini menggunakan tenaga seluruh tubuh, Tambahan Ong Pepe tak mempunyai persiapan dan tidak bersiaga, Dengan sekali pukul ini tak ampun lagi segera mendekam di tubuh orang tuaku untuk selamanya. Loh Weng belum puas atas kejahatan raja itu, Dengan tenang dinantikannya Chiu Syok Syok kembali. Saat ini Yan Ie sudah mengetahui maksudnya Loh Weng, Dan dapat membedakan bahwa Jahanam ini bukan kawan Ong Pepe, Chiu Syok Syok, Chiu Syok Syok. Ia berpikir, Biar bagaimana juga harus memperingati Chiu Syok Syok agar ia tidak kena dibokong. Lebih kurang beberapa jam lamanya Loh Weng menantikan di jalan gunung Chiu Syok Syok sudah kembali sambil menenteng dua anak kerusa. Tanpa memperdulikan sesuatu Yan Ie berteriak keras, Hei pendatang awas serangan gelap sayang suaranya yang dilepaskan demikian kuat itu kandas dalam gelombang suara pohon syong itu. Sehingga menjadi cuma karena mereka tidak mendengarnya. Dalam waktu sekejap saja peristiwa yang mengerikan sudah terjadi. Begitu Chiu Syok Syok memijakan kakinya di atas puncak, Segera disambar saudara angkatnya yang berhati binatang itu dengan pukulan Eng Hoi Chia Kiong, Elang ganas menubruk datang, yang sangat ganas. Sukur Chiu Syok Syok sangat gesit dan lincah, Tiba-tiba tubuhnya berbaring di bumi sambil mengeluarkan ilmu Olyong Teo Ucu, Nagarbah menjemburkan mustika, Sebuah mutiara beracun yang dilepaskan tepat mengenai pangkal lengan lawan. Pada saat Iang bersamaan Chiu Syok Syok pun tidak dapat mengelakan tendangan lawan. Mereka jatuh berbareng, dalam waktu yang singkat tidak bisa bangun lekas. Waktu itu Yan Ie tidak mengetahui kelihayannya Tok Chiu keluarga Chiu, Karena ini ia ragu untuk turun ke bawah. Dari tempat sembunjinya ia melihat Loweng dengan jerijil lengannya menulis dua buah garis kata di tanah, Kemudian tidak dapat bergerak. Chiu Syok Syok mencelak bangun sambil menghampiri dua baris kata itu, Agaknya ia gugup sekali, matanya mendelong memandang Tian Teo Uung, Sedangkan Kakin Ja melangkah setindak demi setindak, Kemudian dengan tergesa ia balik kembali untuk mengeluarkan obat pemunah guna mengobati Loweng. Tak lama kemudian mereka menghampiri di mana terjadinya drama yang menjedihkan atas diri Wan Chai Noh suami istri dan Ong Pepe. Loweng tak hentinya menggerakkan tangan Yan Ie nunjuk ke atas ke bawah, Entah kata gila macam yang tengah diucapkan tidak dapat terdengar. Tapi Chiu Syok Syok mendengarinya cerita gilanya dengan mendolong, Tiba-tiba Seng Jahana menunjuk ke dalam jurang yang berada di bawah kaki mereka, Sewaktu Chiu Syok Syok memutar badan Loweng membarenginya menusukan pedangnya dengan cepat, Menjusul kakinya terangkat untuk mengirimkan tubuh saudara angkatnya ke dasar jurang. Chiu Syok Syok menderita luka besar dan tak dapat melawan pula kakinya tidak dapat bertahan lama. Segera juga tubuhnya itu berguling beradu dengan cadas gunung sambil mengeluarkan jeritan tertahan, Tubuhnya hilang di dalam jurang yang dalam itu. Saat itu Yan Lai menjadi heran, apa yang ditulis Loweng di atas tanah itu, Sehingga dengan mudahnya Chiu Syok Syok mengeluarkan obat pemunah untuk menolong jiwanya. Hal ini diketahuinya kemudian sesudah peristiwa ini berlalu, Kata itu berbunji, Bencana besar mendatang membuat Toa Komati secara menjedihkan, Siaw Tei E mengira Jieko yang melakukannya, Dari itu ku hantamnya dengan tak sadar. Aku mati tidak menjadi soal, Tapi sayang apa yang terjadi tidak diketahui dengan terang. Hanya dengan kata ini Chiu Syok Syok kena ditipu dan masuk ke dalam juarm. Ah, rupanya Jahanam ini belum puas atas hasil busuknya, Dengan menghunus pedang ia berdiri di tepian tebing menantikan datangnya Chiu Syok Syok. Jah kalau dikatakan sungguh aneh juga, Karena Chiu Syok Syok itu sesudah pergi lama belum juga kembali, Entah ia pergi kemana dan sudah menemukan benda apa saja agaknya Sampai sudah lama sekali belum kelihatan kembali. Waktu yang lama ini membuat Yan Ie kesal sekali dan tak sabaran. Dalam kesalnya Yan Ie melihat berkelebatnya sinar remas dari kaitan Chiu Syok Syok, Sehingga hatinya menjadi girang. Dengan perlahan ia turun dari tempat persembunjiannya, Pikirnya begitu Chiu Syok Syok naik segera ia akan berteriak untuk membuka kedok kejahatannya Jahanam itu. Andai kata untuk bertarung ia jakin dengan tenaga ia daim Chiu Syok Syok berdua dapat merobohkan Jahanam ini. Alangkah kagetnya waktu dilihatnya apa yang dilakukan Loh Weng, Jani belum tubuh Chiu Syok Syok naik ke atas sudah dihajarnya dengan pedang naga, Sehingga kaitannya menjadi putus, Tapi Chiu Syok Syok tidak menjadi gugup, Dengan kaitan yang satu lagi ia berusaha menolong diri, Tapi sayang sekali usahanya itu sia saja, Karena Jahanam ini tidak memberikan ketika sedikit juga pada orang yang belum siap sedia. Sekali lagi pedang naga berkelebat membabat putus kaitan itu, Sehingga pemilik Nja tak berdajah lagi menguasai tubuhnya, Terus tergelincir dengan keras Samlil mengeluarkan jeritan keras yang menjedihkan dan mengerikan sekali. Entah karena Yen Ie terlalu banyak menghajal entah bagaimana, Katanya di dalam tidurnya atau mimpi sering mendengar jeritan yang luar biasa menjedihkan dan penasaran itu. Dengan wayah kejam dan haus darah Loh Weng tetap memegang pedangnya sambil menjaga di tepi jurang, Kalau orang yang dicelakakan itu dapat naik kembali, Menggunakan ketika ini Yen Ie kembali naik ke atas pohon dengan aman. Kemudian dilihatnya Loh Weng mendorong batu besar ke dalam jurang di mana Cu Syok Syok jatuh, Takut kalau saudara angkatnya itu belum mati, Sesudah dinantikan lagi seketika lamanya baru ia pergi berlalu. Untunglah sampai ia pergi Yen Ie tidak diketahuinya, Sehingga hal ini dapat kita ketahui sampai sekarang. Hei, Jahanam kau pikir sudah tidak ada manusia lain yang mengetahui perbuatan kejimu itu yang terkutuk, Kau harus tahu, kalau perbuatan kamu tidak mau diketahui orang janganlah berbuat, Pasti tidak diketahui orang. Wan Jain Leong menutup ceritanya sampai di sini, Sementara itu para pendengarnya menjadi diam seketika tak berkata. Sesaat kemudian Ciu Piao membuka mulut, Kemudian bagaimana? Orang yang memberikan saja kepada kami pasti Yen Ie adanya. Memang, jawab Puan Tianhong, Kira Lo Weng perbuatannya tidak ada yang tahu dengan tenang. Ia meninggalkan Oe Yesan sebaliknya Yen Ie segera turun dari atas pohon, Dengan perasaan duka ia menangis terseduh. Di tempat bekas Ciu Syok Syok dicelakakan ia menemukan mutiara beracun yang segera disimpannya dengan hati-hati. Selanjutnya Iyarnan jengul kami yang sudah menangis dengan hebat sukai. Kami yang masih kecil dan tidak mengetahui apa sudah menjadi anak jatim piatu untuk hidup di dunia ini. Yan Ie ingat kata dari ayahku bahwa pedang naga dan cenderawasi itu akan diberikan kepada kami, Dari itu diberikanlah kami nama oleh Yan Ie dengan mengambil nama dari pedang itu. Selanjutnya pada hari kedua sesudah terjadinya peristiwa itu Yan Ie mengubur jenazah orang tuaku dengan tergesa dan turun gunung untuk mewartakan dan Memberikan sajak kepada saudara untuk kembali berkumpul 18 tahun kemudian. Dengan serentak Ong Yehai, Ciu Piau, Cu Sye Hong, Ong GW DT Hei membuka mulut dengan berbareng, Kini Yan Ie berada di mana? Kami ingin menemuinya untuk mengaturkan terima kasih kepadanya, Dengan perasaan sedih dan duka dua saudara Wan itu menundukkan kepalanya, Sesaat kemudian Wan Tian Hong baharu menjawab pertanjaan ini, Sayang Yan Ie sudah meninggal dunia, sebelum saudara dapat menemuinya, Ya, ha, 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 Lo Weng tertawa dengan keras memotong pembicaraan Wan Tian Hong. Suara tertawa ini membuat semua orang memandang kepadanya dengan sorot meti membenci, Terkecuali Chen Chen seorang yang merasakan suara itu penuh diliputi kebaikan. Karena saat itu gadis ini tengah teraduk otaknya, Ia tidak habis pikir Ayah Nja adalah seorang pengkhianat bangsa yang memalukan sekali. Dalam jiwa kecilnya yang murni Chen Chen menjadi malu sekali mempunyai Ayah semacam Lo Weng, Sehingga kepalanya tunduk terun sambil mendengari cerita yang dituturkan dua saudara Wan tiba-tiba mendengar suara tertawa dari Ayahnya Dengan segera ia bertanya dengan napsu sekali, Tia-tia, kau, kau masih dapat tertawa dan apa yang ditertawakan? Sesudah aku mendengari semalam suntuk sampai dini hari, Kiranya tidak lebih tidak kurang hanya cerita kampungan yang lucu sekali, Ah, tidak kukira dua bocah ini dapat berkelakar demikian hebat sekali, Katanya ditutup dengan suara tertawanya yang keras sekali. Dua saudara Wan agaknya enggan mengadu lidah dengan Lo Weng, Dilihatnya Ong Jie Hai dan saudaranya yang menatap Wayah Seng Jahanam itu dengan tajam, Agaknya mereka tidak tergerak sedikit juga dengan suara tertawa yang memuakan itu. Hanya Lo Chen Chen saja menjadi lebih bergirang daripada tadi, Ia berharap cerita yang tadi itu adalah kosong alias bohong, Agar dirinya terhindar dari sebutan Puteri Jahanam. Lo Weng, jangan harap kau dapat mengakali kami sebagai delapan belas tahun yang lalu. Akui saja segala perbuatan busukmu itu. Lo Weng Dam tidak menjawab, Ia sadar hal ini tidak dapat dipungkir lagi, Tapi biar bagaimana ia berharap untuk meloloskan diri dari goa celaka ini. Karena itu ia ingin memperlambat waktu agar kawannya yang sudah mengurung Waye San ini Dapat tahu dan dapat sekaligus membekuk jago rimba persilatan yang menentang pemerintah Cheng. Kalau hal ini berhasil ia boleh merasa aman untuk melewatkan hari yang akan datang, Sambil menikmati jasanya terhadap pemerintah Cheng. Lo Weng menatap Wayah orang satu demi satu, Tanpa gugup ia berkata, Karena lalai aku terjatuh di tangan kalian, Maka itu disuruh mengaku kalah, Aku mengaku kalah. Misalkan kalian ingin dengan sekali tabasan pedang untuk mencelakakan aku, Dengan sendirinya aku akan mati. Tapi untuk aku mengakui sebagai pengkhianat saudaraku sendiri sekali tidak berani. Katakan sekali lagi, Mengaku atau tidak bentak Wan Tian Hang dengan sengit. Sudah ku katakan aku mengakuinya, Karena terpaksa. Wan Tian Hang dan Wan Jin Leong dalam waktu sekejap saja sudah mulai sengit dan naik darah. Darah mudanya sudah mulai bekerja sehingga pikirannya menjadi kalut dan dikuasai napsu, Sehingga hilang pikiran jernihnya. Tidak dapat menimbang buruk baiknya sehingga sesuatu tindakan hanya menurut perasaan saja. Dua saudara Wan adalah anak kembar, Segala jalan pikirannya satu sama lain serupa sekali sejak masih kecil. Kalau seng kakak berpikir begitu seng adik pun mempunyai pikiran begitu, Jadi nja setiap ada soal berat dihadapi dan harus diselesaikan, Mereka dapat melakukan jaringan bersama dan tak perlu berdamai lagi. Kini menghadapi suasana gawat ini masing-masing berpikir, Kau tidak mau mengakui dosamu, Aku akan menantikan sampai kau mengakui dosamu baharu kebunuh, Agar kau mati dengan puas, Kalau kau tidak mau mengakui kalah akan ku lepas dan ku hajar lagi sampai kau menjerah dengan puas pula. Tanda seru sehabis berpikir begitu dua saudara kembar ini saling menatap dengan puas. Wan Tian Hang menghadapi saudara lainnya sambil berkata, Sau, darah penghinat ini tidak mau mengakui dosanya, Dari itu untuk membuktikan dosa nja itu kita hams mencari. Orang guna menjadi saksi, Belum habis ya berkata Ong Jehai sudah memotong di tengah jalan, Saudarawan sekali jangan berpikir begitu, Masakan kami tidak percaja kepada katamu. Atas kepercajaan dari saudara kami mengucapkan syukur, Tapi Jahanam ini tidak mau mengakuinya dengan kemudian baharu menghukumnya agar ia mati secara puas, Habis berkata demikian ia menatap kepada musuh, Lo Weng, Dengan sekali cungkil hatimu yang busuk itu dapat kulihat dengan jata, Kini kuberikan waktu beberapa saat untuk merenungkan dengan care apa kau hendak mati dan mengakui dosa yang kau perbuat itu. Terkecuali itu ku berikan kelonggaran untuk mengajukan pembelaan, Kami tentu tidak akan melarangnya, Dengan care ini kau akan ku buat mati secara memuaskan. Wan Tian Hang berani mengatakan katanya itu karena ia berpikir hal itu memang terjadi sesungguhnya, Pokoknya tidak dapat dipungkir lagi oleh terdakwa. Siapa tahu mendapat kesempatan berkata untuk memeladir Lo Weng segera menggojangkan lidahnya yang luar biasa lihainya ini untuk menjelamatkan diri. Dimulai dengan dehem kering Lo Weng mulai berkata, Tapi katanya ini tidak ditujukan kepada Ong Jie Hai berempat atau kepada dua saudara Wan melainkan kepada putrinya. Chen Jie, dua bocah ini mengaku menjadi anak siapa? Anaknya Wan Taino. Tak kukira di dunia ini adalah lucon yang demikian besar dapat dipercaya orang, Kalau begitu kau boleh mengaku menjadi putri raja. Kepalanya menoyah kepada kedua saudara Wan, Kalian mengakui sebagai anak Nja Wan Taino, Maria Buktinja? Kenapa orang di dunia Kang Ong tidak mengetahuinya? Kalian mengatakan orang di sampingmu itu sebagai saudaramu mana pula buktinya? Kalian mengatakan pula ada seorang perempuan mana Yan Iye yang merawat kalian menjadi besar, Dan kini sudah meninggal, Mana buktinya? Pedang naga dan cenderawasih terang ada milikku yang kuproloh dari luar tembok raksasa, Sekarang kau kata milik aja ilmu, Junana Buktinja? Orang mau percaya pada sesuatu tanpa bukti itu, Tolongnya lebih daripada kerbau dungu selesai berkata ia menarik napas panjang sambil mengeluarkan suara hem dari hidungnya disertai senjum keringnya yang memuakan. Perkataannya ini memang masuk di akal, Ong Jiye Liei berempat walaupun tidak mempercajainya, Tapi mereka enggan pula dikatakan lebih bodoh dari kerbau dungu. Bulak-balik pikir bukti harus ada, Agar segala tuduhan itu menjadi kuat, Sehingga terdakwa tidak dapat RR mengkir pula dan menerima hukumannya secara puas. Saksi untuk membuktikan kejahatanmu itu memang sudah ada, Dari itu kalau sampai saksi ini yang menguraikan kedosaanmu itu, Apakah masih tetap akan menjangkal pula? Tanda tanya-tanya Wan Tian Hang dengan tegas. Hihihi Lo Weng tertawa, Kalau sampai ada saksi yang membuktikan aku melakukan sesuatu kejahatan yang terkutuk itu, Dengan senairinya aku harus dan ridlah menerima hukuman mati. Nah, kita dengar apa yang dikatakan itu kata Wan Tian Hang sambil balik badan memandang Cu Siye Hang, Cu sah ke, barusan aku mendengar percakapan kalian bahwa Cu Syok Syok masih dalam keadaan sehat, Betulkah? Mendengar ini Cu Siye Hang menjadi girang, Sambil berlompat ia berkata, Benar, benar, walaupun ayahku pada 18 tahun yang silam jatuh ke jurang, Untung tidak sampai meninggal, Kini beliau masih tetap dalam keadaan baik. Saja berkata sampai di sini ia tidak dapat meneruskan lagi katanya. Karena dengan secara cepat ia ingat bahwa ayahnya itu walaupun sudah pulih kesehatannya badannya tapi akan kewarasan otaknya masih terganggu juga. Andai kata dapat ditolong naik dari dalam jurang dan dijadikan saksi belum tentu ia bisa menerangkan kejadian tahun yang lalu itu dengan baik. Tapi hal ini tak mau dikatakan di depan Lo Wang. Sebaliknya Seng Jahana mendengar kata ini mukanya menjadi berubah, Ia tak habis pikir Cu Hang masih dapat hidup selama itu, Sehingga bisa membuktikan kejahatannya sekarang. Otaknya kembali berputar dengan cepatnya untuk mengatasi soal yang gawat ini, Agar dapat lolos dari bahaja maut ini. Sesudah terdiam sebentar si Ye Hang melanjutkan lagi, Tapi ayahku kini berada di dalam jurang dan tidak bertenaga untuk naik ke atas. Kera apakah yang terbaik untuk memadu kejahatannya Jahanam ini di depan beliau? Mendengar ini hatinya Lo Wang menjadi legat, Baharu saja ia ingin membuka mulut, Anaknya yang berada di sampingnya sudah mendahulu binja, Aku mempunyai dajah untuk menolong orang naik ke atas. Apa dajahmu? Tanya Wan Tian Hang dengan girang. Kalian semua harus berjanji dahulu. Hal apa? Tanya dua saudara Wan berbareng. Kiau sampai sudah dipadu dan terbukti ayahku tidak berdosa dan bersalah, Kalian harus mengaturkan maafmu sebesarnya kepada beliau, Terkecuali itu lidah kalian harus dipotong. Baik, jawab mereka serentak. Nah, bebaskan dahulu kami ayah beranak dari belengguan ini. Untuk melepaskan kau tidak sukar, Tapi kau harus mengatakan dahulu dengan care apa kau dapat menolong orang tanya Wan Jain Leong. Akanku suruh Garuda Raksasa itu turun ke bawah dan mengangkat orang mendengar ini sekalian orang menjadi sadar dan girang. Baiklah kata Wan Jain Leong, Kalian kami bebaskan sekedar untuk mencari saksi untuk membuktikan kejahatan yang diperbuat. Sesudah bukti njata sampai kau tidak dapat mungkir lagi terimalah tusukan sebilah pedang ini. Baik, kata Lo Weng, Dengan ini kita putuskan, Barang siapa tidak menepatkan janjinya akan menerima kematian dengan tak selamat. Jah, sekarang juga kalian kan ku lepas, Kata Wan Jain Leong sambil maju ke hadapan sang tawanan untuk melepaskan belengguan. Waktu lengannya menjentuh tubuh Lo Weng kena memegang pedang pusak kahong, Tiba-tiba lengannya ditarik kembali sambil berpikir, Pedang ini apa harus ku ambil atau tidak? Tanda tanya, Dengan sekilas saja Lo Weng sudah mengetahui apa yang dipikir pemuda itu, Dengan cepat ia berkata, Kalian merindukan pedangku ini siang dan malam, Ambil saja jangan malu lagi. Belum Wan Jain Leong berkata, Seng adik sudah mendahulu binja, Kau bawa saja pedang itu, Sekalian dengan pedang naga yang sudah ku rampas ini. Kami akan merampas pedang itu lagi pada kelak hari kemudian, Dengan care ini ku rasa kau cukup senang bukan? Betul, jawab Wan Jain Leong, Dengan cepat tarnbang yang membelenggu Lo Weng dan Chen Chen sudah dilepas, Marilah kita menolong orang katanya sambil menjaga Lo Weng dari sisi, Takut kalau Jahanam ini ingkar pada janji. Dengan cepat Lo Weng bangun dari tempat duduknya sambil menggeliat untuk menghilangkan pegalnya di pinggang, Ia berpaling kepada puterinya sambil berkata, Chen Jie, lekas kita berlalu untuk mencari burung itu. Kedua ayah beranak itu perlahan menuju keluar goa. Baharu saja mereka menindak beberapa langkah tiba-tiba telinganya mendengar suara batu kecil yang mengema di goa kosong ini, Sehingga suara itu seolah dari banyak orang saja. Semua orang menjadi kaget sekali, karena tidak diketahui siapa yang datang. Mendengar suara ini hati Lo Weng menjadi berpikir, Sekeliling dari gunung ini sudah dikuasai orangku. Tapi suara ini sama sekali tidak ku kenal, Mungkinkah orang lain bisa datang ke sini walaupun ia berpikir begitu, Akan kakinya tetap melangkah maju ke depan, Baharu saja ia menikung sebanjak dua kali, Di depannya berdiri seorang tua. Melihat orang ini, Dengan segera tubuhnya membungkuk memberi horniat. Orang tua itu bertubuh cebol, dengan muka yang kemerahan serta berbaju penuh tambalan. Orang ini tak lain lagi daripada orang tua P, Nangkap burung yang diketemukan Ciu Piau dan Wat He He. Lo Weng mengenal orang ini dan mengenal titik pula akan karakter orang. Hati kecilenja berteriak celaka, Karena ia tahu orang tua ini pasti akan menjadi seterunya yang ampuh. Kakinya maju lagi beberapa tindak sambil membungkukan terus akan badan Nja, Yau Locian Pue, Terimalah hormat dari Boan Pue, Sesudah itu ia menjuruh anak Nja, Lekas kau berlutut di depan Yau Kongkong. Orang tua itu tidak menghiraukannya sebaliknya ia membentak dengan suara keras sekali, Binatang, bukan lekas kau Nja dari sini. Orang lain baik hati melepaskan kamu, Untuk apa berlama di sini? Lo Weng sadar orang tua ini sudah lama berada di dalam goa-goa ini dan sudah mengetahui apa yang sudah terjadi di situ. Lekas ia berkata, Ja, Ja, sambil menuntun putrinya. Bagaimana dengan hal menolong orang tegur orang tua itu? Jangan khawatir pasti kulakukan. Orang tua itu menggojangkan iangannya memberikan mereka berlalu. Chiu Piao dan Guat Hei melihat orang tua ini menjadi girang sekali mereka berbareng maju ke Dipau untuk mengaturkan hormatnya, Tapi sebelum maksud mereka sampai sudah didahului oleh dua saudara Wan mereka berlutut sambil mengucapkan perkataan suhu. Hal ini di luar perkiraan Chiu Piao dan Guat Hei, kiranya Wan Jen Leong dan Wan Tian Hang adalah murid dari orang tua ini. Dengan ini dua saudara Wan mendapat pengecualian dari orang tua yang tidak mau bermurid itu. Muda tidak berpengalaman. Kalian harus tahu, 72 puncak OEyesan ini sudah dikuasai oleh komplotan Loh Weng. Keenam anak muda ini menjadi terkejut, sebab hal ini tidak dipikir sama sekali oleh mereka. Wan Tian Hang segera berkata, Binatang itu kenapa bisa mengundang demikian banyak orang? Hai, dasar bocah yang kurang pikir. Kau harus tahu mereka semuanya adalah Titik undangan kamu sendiri titik koma Bila mana aku mengundang mereka tanya Wan Jen Leong dengan heran. Mungkinkah sudah lupa tadi aku mendengar percakapan mereka? Pada malaman Cap Gomi, ada tamu malam masuk ke dalam istana menghantarkan surat undangan, orang itu kalau bukan kamu siapa lagi orangnya. Aku baharu ingin bertanya, kenapa kalian berlaku gegabah sekali? Wan Jen Leong dan adiknya baharu sadar dan mengerti atas hal ini. Suhu semua ini adalah salahku. Dengan akal ini, Loh Weng dapat dipancing untuk datang ke sini, agar kami dengan leluasa untuk membereskan hutang priutang selama 18 tahun yang lalu dengan sebuah senja. Tanda seru, tapi tidak sampai terpiklet ya bisa mengundang demikian banyak orang. Inilah tanda dari kehijauan kalian. Pikir saja surat undangmu itu bukan main mengagetkan titik seribaginda, tak heran raja itu mengirimkan pahlawannya untuk membasmi rapat rahasia dari kawanan orang gagah yang seperti kalian sebutkan di dalam surat undangan itu. Tak ku kira raja itu demikian tololnya mau mempercajai kataku, sehingga dengan mentah kena ku jebak kata Wan Jen Leong. Yang jatah kita yang terjebak. Ah, semua karena garaku yang tidak baik jawab Puan Tianhong. Suhu syukur kau datang membantu, dari itu tak perlu takut lagi dengan jumlah mereka yang besar itu. Kalian tidak takut dengan jumlah musuh yang demikian besar? Tanya orang tua itu sambil menggojangkan kepala. Kalian harus tahu orang macam apa yang diundang mereka? Aku sudah menjelidiki keadaan mereka, bahwa He Leong Lokuai pun turut datang ke sini. Binatang tua ini biarku hadapi sendiri, sedangkan sisanya boleh kalian hadapi pemuda dan pemudi ini baharu mengetahui dan menjadari bahwa urusan didoan mati mereka ini bukan main beratnya, mereka saling berpandang satu dengan lain tanpa berkata. Akhirnya sesudah diam seketika Wan Tianhong berkata dengan ada yang mantap, suhu kau juga agak bersah. Kau tahu keadaan di luar demikian tidak menguntungkan kita, kenapa lo weng kau lepaskan? Coba kalau tidak binatang itu dapat kita jadikan jaminan. Hai ini tidak dapat kita lakukan, kalian sudah nelulusi ia berlalu dari itu ia berhak untuk berlalu, Iita tidak boleh salah janji karena sebagai pantangan, Deteri itu apa yang sudah dikatakan harus dilaksanakan, ditatapnya ke enam muda mudi dengan tajam. Ah, laki jangan takut mati, dari itu apa pula yang harus ditakuti. Berdajalah untuk menerjang dari kepungan ini. Tapi sebelum dilakukan kalian harus melakukan 2H, ke satu biar bagaimana kalian harus dapat menolong dahulu kepada Chuhong, jajah 2, jangan takut dengan jumlah yang besar, musuh berjulah besar banjak pula keuntungannya bagi kita. Pokoknya asal kita bisa membeber kejahatan lo weng yang memalukan pada 18 tahun berselang, kurasa orang bulim yang datang ini tidak sedikit dari jantan sejati, dan tak mau meimbantu manusia yang demikian, sehingga lo weng akan diasingkan oleh mereka dalam pergaulan selanjutnya, kata orang tua yang belakangan ini memang adalah hal yang sangat ditakuti dan dirahasiakan sekali oleh Seng Jahanam. Sesudah mendengar wajangan dari orang tua itu, sekalian anak muda ini menjadi terang otaknya dan bersemangat sekali. Baharu saja mereka ingin mengeluarkan. Pendapatnya, tiba-tiba dari luar goa terdengar suara saling bentak yang seru sekali. Terkecuali itu terdengar pula suara jeritan yang menjedihkan dengan tegas sekali. Kesemua orang merasa heran, mereka berpikir, siapakah yang datang untuk bertarung di atas puncak ini. Tiba-tiba Ong Guat Hei-e memikir sesuatu, segera ia mengeluarkan jeritan kaget. Suhu, Suhu teriaknya sambil lari keluar, mendengar ini Chiu Piao pun menjadi ingat kepada suhunya yang berada di luar. Dalam beberapa hari yang lalu Ong Guat Hei-e dan Chiu Piao mendaki Oeye-san, sedangkan Hoa-san Kieh-sau melindungi Jah dari belakang, tapi sebegitu lama mereka tidak mengalami sesuatu yang merintangi sehingga Sang Guru agak terlupakan. Kini diketahuinya 72 puncak Oeye-san sudah berada di dalam kekuasaan musuh, tambahan mendengar suara pertarungan sengit, mereka memastikan kalau bukan suhunya siapa lagi yang tengah bertarung. Memang yang menerjang KC Oeye-san ini Hoa-san Kieh-sau adanya. Sang Guru menjadi hilang sabar dan merasa khawatir atas diri muridnya yang tidak turun sejak mendaki gunung, dari itu menjusul untuk mengetahui apa yang terjadi atas diri mereka. Tanda seru. Alangkah kagetnya waktu diketahuinya bahwa 72 puncak gunung ini sudah diduduki jago dan pengawal pemerintah Ceng, walaupun ia menghindarkan diri dari musuh itu, tapi untuk sampai ke atas puncak yang dituju harus mengambil jalan yang sudah dikuasai musuh, dengan care paksa ia menerjang lapisan musuh itu. Guat Heye yang sudah berada di atas puncak Tiantou melihat dengan tegas Sang Guru sedang bertarung sengit melawan dua pengawal istana terkecuali itu di samping tubuhnya menggeletak seorang pengawal lainnya dan terdapat pula Lou Weng dan Chen Chen yang tengah menjaksikan pertarungan itu. Tak lama kemudian Ciu Piau dan Nyao Locian Pue serta lain, sudah sampai semuanya mereka tidak bergerak hanya mengawasi saja keadaan perkelahian itu. Dua pengawal itu satu bertubuh besar satu bertubuh kurus dan kecil, tapi gesit dan lincah sekali, setiap gerak serangnya mengandung tenaga yang berat dan keras. Dalam waktu sementara Hoa San Kiai Sau belum bisa mengambil kemenangan sehingga suasana pertarungan Kira berjalan seimbang. Kedua pengawal itu tidak hentinya menghujani jawanya dengan tipu silat Siaulim Sia, sebaliknya Kiai Sau pun melajaninya dengan pukulan Siaulim Sia juga. Gerak dan jurusnya bersamaan, tapi dikeluarkahnya secara berlainan, kedua pengawal itu menjerang dengan cepat dan gesit, sebaliknya Kiai Sau mengerjakan lengannya dengan lambat dan ajalan. Pengawal yang bertubuh besar kini berada di sebelah kanan, kepalan kanannya berkelebat menjerang, dan ditariknya dengan cepat, sebaliknya lengan kirinya yang benar mengirimkan serangan keras ke bahu lawan, serangan ini adalah jurus Ciu Kun Cia Cian, menarik kepalan melepas tabasan, dilakukannya dengan cepat dan lincah sekali, Hoa San Kiai Sau mengeluarkan jurus Sian Hang Tiao Yang, cenderawasih tunggal menghadap Seng Surja, lengan kanannya terjulur keluar dari bawah ke atas, tiba-tiba sampai di tengah perjalanan diubahnya secara mendadak, tangan yang seharusnya naik ke atas dilekupnya ke bawah menggemcek lengan, kiri dari pengawal bertubuh besar itu. Seiring dengan itu tubuhnya berputar mengeluarkan jurus Jieliong Tan Sem, Jieliong memikul baju, lengannya dikembangkan, tepat sekali menangkis serangan pengawal bertubuh kurus, begitu kedua lengan ini beradu terdengar suara plak sekali seolah bunji besi beradu, suara ini keras sekali. Pengawal kurus itu agaknya mempunyai ilmu yang tinggi pula, sehingga gempuran yang keras dari lawannya masih dapat ditahan dengan baik. Sesaat sesudah waktu berlalu, Yau Locian Pue yang menjaksikan jalan jap pertandingan sudah dapat mengetahui bahwa dua pengawal itu bukan menjadi tangan dari Hoasan Kiai Sau. Dua pengawal itu menggunakan ilmu dari Siou Lim Siye, sebaliknya ilmu dari Hoasan Kiai Sau dicangkok dan diambil dari sari Siou Lim Siye yang baiknya saja, ditambah dengan ilmu ciptaannya sehingga gerakan dari serangan Jha dapat dimainkan dengan senaknya saja. Lihat saja tadi dengan mudahnya pukulan lawan yang demikian keras dapat dilakan dan dipecahkannya dengan mudah sekali. Hal yang lebih perlu diketahui bahwa Yau Locian Pue sudah melihat dalam bentrokan lengan tadi pengawal kurus itu kakinya sudah tergetar sedikit. Untuk mati orang yang tidak berkepandayan tinggi seperti dia sukar untuk mengetahuinya. Sebaliknya untuk Kiai Sau sudah mengetahui, dua pengawal ini menggunakan seluruh tenaganya di kedua lengannya dan bagian atas tubuh saja, sedang di bagian bawah atau kakinya kurang berapa teguh. Dari itu Kiai Sau tidak mau membuang waktu terlalu lama, kaki kanan Jha segera terangkat naik melepaskan jurus Hoai Sintui, tendangan perusak hati, dengan cepat seperti kilat, sehingga dalam sekilas saja tidak kelihatan dengan tegas oleh lawan. Tapi pengawal lurus itu segera berseru, bagus kedua lengannya segera berubah dan mengeluarkan jurus tiap kun siang-ciang, kepalan besi saling beradu, sepasang kepalan itu mula ditarik sampai ke pinggangnya dan dihajarkan ke depan secara ganas, gajah tekanan dan tenaganya besar sekali, baharu saja pukulan ini menerjang sampai di tengah dadanya sendiri tiba-tiba dihentikan dan dihadapkannya satu sama lain, dua kepalan yang lebih keras dari batu menuju dengan keras untuk mengapit kaki Kiai Sau yang menendang. Gencatatan ini kalau berhasil pasti dapat menghancurkan kaki lawan menjadi berkeping. Tapi Kiai Sau bukan jago dari kelas ringan karena sebelum serangannya dilancarkan sudah mempunyai persiapan untuk menjaga. Demi dilihat menjal lawan merangkapkan kedua lengannya, tiba-tiba kakinya yang mengarah dada lawan berubah tujuan menjadi ke atas dan melewatkan kepala musuh. Kecepatannya ditambah entah berapa kali lipat dari semula sehingga pengawal kurus itu tidak dapat melihat dengan tegas, ia hanya merasakan sebuah benda hitam lewat dengan cepatnya di depan matanya, terkecuali itu di samping kedua kepalanya. Tegur dapat tenaga gencatan yang luar biasa besarnya, membuat dirinya tidak sempat lagi menarik kedua lengannya itu, sehingga satu bentrokan keras antara lengannya sendiri tidak dapat dihindarkan. Hasil dari bentrokan itu membuat lengannya menjadi kaku tidak sakit dan tidak gatal. Kiranya walaupun kiesau menggerakkan kedua lengannya dengan ajalan tapi kalau mau dikerahkannya dengan cepat, kecepatannya ini sukar dilukiskan dengan kata. Dalam jurusnya tadi begitu kakinya melewati kepala seng lawan kedua lengan jadi kerahkan dengan cepat sekali menggencet kepada tangan lawan, sehingga tenaga pukulannya ini dengan ganas menghempit kedua pukulan lawan dengan ganasnya, sehingga tenaga pengawal yang sudah keras itu ditambah lagi dengan tenaganya. Kedua lengan pengawal yang sedang dikerjakan dengan keras itu dengan tiba-tiba kehilangan sasaran, sehingga lengan itu saling adu dengan keras sekali secara dasjat. Jurus dari kiesau ini adalah salah satu ilmu ciptaannya sendiri dari bukit berantai yang bemamas yang gak hengpeng, dua gunung raksasa gugur melintang, begitu kedua telapak tangannya dirapatkan membawa tenaga seperti dua gunung besar saling bentur, dari itu mana dapat dihilangkan oleh pengawal bertubuh kurus itu. Pengawal kurus itu dengan cepat mencelat ke belakang sambil mengawasi lengan jah dengan senjum getir. Kiranya lengannya yang amat disayang itu telah menjadi bonjok serta petah tulang jarinya dan terkulai seperti pepohonan yang sudah laju. Tadi ia belum merasakan sakit kini sakitnya itu sudah menjerang sampai di ulu hatinja belum senjuman getirnya hilang ia sudah mengeluarkan suatu rintihan yang mengenaskan sekali. Hoa San Kiesau tidak menghiraukannya, karena di sampingnya masih terdapat pengawal yang bertubuh besar. Waktu ia menjerang pengawal kurus tadi lengannya tidak hentinya mengeluarkan jurus pelindung diri, sehingga Seng lawan tidak dapat mendekatinya. Kini pertandingan satu lawan satu, pengawal itu agaknya seorang jago yang lihai juga, terbukti kini dengan gerak serangan yang berubah dikeluarkan, kalau tadi ia mengeluarkan ilmu dari Siaulim Sia kini jurus pu. Kulannya itu berubah menjadi tipu pukulan dari Butong Pat Kua Kun. Gerak serangannya ini dilengkapi dengan tenaga dalam yang kuat pula, kini ia menarik serangannya dengan ilmu Pekun Kuan Hong, berpeluk tangan menikmati pemandangan. Sedangkan matanya mengawasi lawan dengan tajam. Kiranya pengawal ini memang mempunyai kepandayan yang harus disebut tinggi, dari itu ia tidak mau mengalah sama sekali kepada lawan, untuk mengambil kemenangan dikeluarkannya ilmu yang menjadi andalannya Jakni Butong Pat Kua Kun, terkecuali dari itu sekalian ingin dipamerkan kepada lawan bahwa ia pun dapat menggunakan ilmu pukulan dari beberapa golongan, kedua ingin mengadu kekuatan sejati guna menentukan siapa yang terlebih lihai. Hoasan Kiesau mengeluarkan senjum, lengan kanannya mengeluarkan serangan menjuju bahu kanan lawan, pengawal itu mengeguskan serangan ini sambil mengirimkan kaki kanannya ke lambung Kiesau. Kakinya ini terangkat tidak terlalu cepat, tapi mengandung tenaga hidup, sesampai di tengah jalan dapat dikekanankan atau kekirikan, dapat diteruskan dapat pula ditarik, pokoknya melihat reaksi dari lawan di mana ada lowongan segera dapat bergerak dengan cepat menjerang tempat berbahaja dari musuh. Kiesau tidak mau meladani serangan kaki lawan ini dipindahkan kedua kakinya dengan lincah memutarkan tubuh lawan dari sebelah kanan sehingga dapat menghindarkan serangan musuh dengan gajah kilat, sedangkan lengannya dikirimkan menjerang musuh dari belakang. Pengawal itu walaupun bertubuh besar tapi sangat gesit sekali, dengan cepat dan mantap tubuhnya berputar ke arah belakang sambil mengirimkan kaki kanannya untuk menghindarkan lengan Kiesau, sedangkan lengan kanannya menotok jalan darah pelenghiat lawan, gajah serangannya ini sungguh ganas dan keras. Serangan ini menempatkan dirinya berada di atas angin, pukulan dasjat selanjutnya dapat dikirimkan dengan enaknya. Ia menduga Kiesau pasti mundur menarik kaki ke belakang, serangannya yang bernama Tiat Lan Kuan Siong, kerangkeng besi mengerkang gayah, Go Ho Kim Yang, hari mau lapar menerkam kambing, dan lain segera akan dilancarkan. Inilah ilmu pukulan dari Pat Kua Kun yang lihai sekali, kalau musuh tidak menarik mundur kakinya, terang kakinya sudah terkekang, dan mati, sedangkan bagian atas menerima serangan, alamat kalah sudah pasti diderita. Biar serangan ini demikian lihavnya, tapi Kiesau mengerti lawan ini tidak memadai dengan ilmunya, ia tetap diam tidak bergerak seperti sebuah gunung yang angkar, sedangkan lengan kanannya berbalik menindi lengan kiri musuh, sedangkan lengan kirinya melindungi mukanya dan bentrok dengan lengan kanan lawan, sehingga serangan lawan itu dapat dipatahkan. Dua pasang tangan saling tindih menindih dan menempel, tubuh mereka tidak bergerak, masing-masing mengempos tenaga dalamnya untuk merobohkan musuh. Tapi keadaan ini berjalan tidak lama, sebab pengawal yang bertubuh besar ini tidak kuat pula melawan tenaga iawan yang lebih besar dan ampuh dari tenaga dalam dia sendiri, sehingga tak heran mukanya menjadi merah sedangkan uratnya keluar membiru memenuhi keningnya, tiba-tiba kedua lututnya tertekuk, tapi lengannya masih tetap mempertahankan tenaga musuh dengan matian. Sebaliknya Kiai Sau masih tetap saja dalam keadaan tenang, seolah baharu mengeluarkan separuh tenaganya, musuh itu terus ditindihnya dengan tenaga yang kian lama kian ditambah. Pengawal yang bertubuh besar ini, kini tidak tinggi besar lagi karena kakinya yang sudah ditekuk membuatnya menjadi pendek, berikutnya kedua lengannya sudah tertekan sampai di pundaknya kemudian punggungnya menjadi bungkuk dan merapat dengan pinggangnya, akhirnya kepalanya juga tertekuk masuk ke dalam bahunya, sehingga menjadikan ia seperti kura yang besar. Sampai detik demikian lengannya masih mempertahankan tekanan lawan dengan matian, sebab ia tahu kalau tangannya dilepaskan jiwanya segera berada dalam bahagia serangan musuh. Kiai Sau berlaku bengis menghadapi pengawal penjaya ini, dengan keras ditekan jalagi lawan itu dan ditendangnya dengan mendadak, hanya dengan satu tendangan ini tubuh yang demikian besar ini terpental seperti bola, langsung masuk ke dalam jurang. Pengawal ini berdajah sekuat tenaga untuk menjamret rumput yang berada di tebing untuk menjelamatkan jiwanya, sayang tubuhnya terlampau berat sehingga rumput itu tidak kuasa untuk menjelamatkan jiwanya, tubuhnya langsung tergelincir ke bawah untuk menghadap pada malaikat Jibrail di akhirat. Seiring dengan jatuhnya pengawal itu terdengar orang memuji bagus, siapa kali orangnya yang mengeluarkan seruan itu? Loweng adanya. Hal ini sungguh di luar perkiraan orang. Sebab apakah ia mengeluarkan pujian itu? Hal ini memang gawat untuk dikatakan.